Istana Naga Phoenix menjadi sangat hidup dan sibuk. Frozen Matter Cave Heaven telah menginvasi secara paksa hanya untuk memiliki salah satu dari Master Saint Realm-nya terbunuh oleh Kaisar Naga yang baru dilahirkan kembali, sementara yang lain kehilangan lengannya ke Palace Master Chen Zhou. Ketika Chen Zhou dan tetua lainnya kembali dengan penuh kemenangan, semua orang bersorak kegirangan. Belum pernah sekte punya banyak alasan untuk merayakannya. Terlepas dari semua akumulasi keluhan yang mereka miliki dengan Frozen Matter Cave Heaven, setiap kali sebuah insiden muncul, para penggarap Istana Naga Phoenix akan dipaksa untuk menelan kemarahan mereka dan memberi jalan. Selama bertahun-tahun, ini telah menyebabkan para murid Dragon Phoenix Palace tidak dapat mengangkat kepala mereka di depan orang-orang dari Surga Gua Beku Neter. Setiap murid dari Dragon Phoenix Palace cukup bermusuhan terhadap Surga Gua Neter Beku. Tapi kali ini, musuh tiba-tiba meluncurkan invasi skala penuh, mengirimkan semua tuannya, menyebabkan semua orang berpikir hari ini akan menjadi hari terakhir Istana Naga Phoenix. Namun, hasil akhirnya bahkan lebih mengejutkan. Dari mereka yang telah kembali dari medan perang, para murid yang telah berlindung di dalam sekte mengetahui bahwa alasan kemenangan tak terduga mereka adalah karena kemunculan Kaisar Naga yang tiba-tiba. Dan Kaisar Naga itu tidak lain adalah Sun Yu, pemuda yang telah menjadi murid yang paling banyak dibicarakan selama dua tahun terakhir. Naga emas yang melonjak ke udara dan menunjukkan keagungan yang tak tertandingi telah disaksikan oleh semua orang yang mengambil bagian dalam pertempuran. Kesempatan sekte untuk bangkit telah tiba. Sir Naga Kaisar berhasil membunuh Saint Ordo Pertama Xi Yan hanya dengan penanaman tahap ketujuh batas kenaikan keabadian. Setelah beberapa tahun, aku takut dia akan mampu bersaing dengan bahkan Saint Ordo ketiga. Petik 2. N. It. Ketika Sir Naga Kaisar bertarung dengan Yan Xi itu, aku melihatnya mundur, tidak mengambil tindakan secara pribadi. Sepanjang waktu, wajahnya tetap tenang dan santai, seolah-olah dia tidak pernah ragu dia akan muncul sebagai pemenang. Petik 2. Apakah kamu mengatakan dia bahkan tidak pergi keluar? Tentu saja tidak, jika dia melakukannya, aku khawatir bahkan Bai Jingcu tidak akan bisa melarikan diri. Petik 2. Sengit. Warisan Kaisar Naga benar-benar menakjubkan. Saya juga mendengar bahwa ketika Sir Naga Kaisar memasuki Lembah Naga dua tahun yang lalu, dia hanya seorang cultifator panggung ketujuh elemen-elemen batas. Namun setelah hanya dua tahun yang singkat dia berhasil mencapai panggung ketujuh batas pangkat kenaikan keadaan abadi, kecepatan kultifasi seperti itu hanyalah mencengangkan. Petik 2. Aku tumbuh bersama Sir Dragon Emperor ketika kita masih anak-anak. Aku tahu dia bukan orang biasa, sekarang sepertinya aku benar, hahaha. Benarkah? Adakah berita dalam yang bisa Anda sampaikan kepada kami? Petik 2. Di dalam berita, ada satu hal, heh, tapi itu tidak berguna untukmu. Petik 2. Tidak berguna bagi kita, lalu untuk siapa ini berguna? Petik 2. Untuk gadis-gadis sekte yang belum memilih pasangan tentu saja, aku bisa memberitahumu sekarang, Sir Naga Kaisar belum memiliki mitra kultifasi ganda. Petik 2. Ini, jika ada gadis yang bisa menarik perhatiannya, bukankah dia bisa melambung dari cabang dan menjadi phoenix? And it, tidakkah ada di antara kalian yang memperhatikan bahwa banyak suster senior dan suster junior kita sering mengunjungi tempat Sir Dragon Emperor hidup? Untungnya Palace Master menempatkannya di istana yang berbeda, kalau tidak, aku takut dia tidak akan bisa beristirahat sejenak. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Di dalam istana Naga Phoenix, diskusi dan gosip merajalela. Para murid muda akan berkumpul bersama dalam kelompok besar dan kecil dan berbicara. Panjang lebar tentang Sun Yu. Kaisar Naga yang terkenal di dunia adalah kekuatan besar yang muncul dari istana Naga Phoenix berabad-abad yang lalu. Itu karena Kaisar Naga dan Permaisuri Phoenix bahwa istana Naga Phoenix telah menjadi kekuatan yang tidak ada duanya di masa jayanya. Sangat disayangkan bahwa setelah bertahun-tahun warisan itu rusak dan sekte secara bertahap menurun. Tapi hari ini, warisan Kaisar Naga telah muncul kembali dan semua orang percaya bahwa warisan Ratu Empress tidak akan jauh di belakang. Tentu saja, ini semua tergantung pada makna Sir Naga Kaisar, setelah semua, terserah padanya untuk memilih teman seumur hidup. Master Istana Chen Zhou sibuk selama beberapa hari berurusan dengan akibat perang sementara Penatua Lingjian, karena pelayanannya yang luar biasa dalam melatih seorang murid yang luar biasa, secara langsung dipromosikan ke jabatan Penatua Agung Naga Phoenix Palace, menjadi yang kedua diwewenang hanya untuk Chen Zhou. Sebuah istana mewah raksasa di jantung Dragon Phoenix Palace yang dibangun dari batu terbaik dan dihiasi dengan karpet dan ukiran yang paling indah. Istana ini dilengkapi dengan semacam spirit aray yang membuat aura world energy di dalam aula sangat kaya. Istana ini adalah tempat tinggal yang biasa ditempati oleh Tuan Istana Chen Zhou, tetapi telah diberikan kepada Sun Yu sebagai rumah barunya beberapa hari yang lalu. Di luar, banyak Tuan dari Istana Naga Phoenix disembunyikan dalam gelap, aura mereka dengan hati-hati disembunyikan saat mereka melayani sebagai penjaga, mengawasi semua orang yang mendekat dalam jarak tertentu dari istana. Meskipun Sir Dragon Emperor telah menunjukkan kekuatan yang luar biasa, dia masih berusia 16 tahun, jadi Chen Zhou tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatannya. Karena takut dia menghadapi semacam kecelakaan, Chen Zhou secara alami mengerahkan beberapa pertahanan di sekitar kediaman Sun Yu. Beberapa puluh meter di luar istana, kerumunan gadis-gadis muda membuat keributan. Masing-masing gadis ini terlahir cantik dan telah dikultifasikan dengan rajin oleh Istana Naga Phoenix khusus bagi murid laki-laki untuk dipilih sebagai mitra kultifasi ganda. Beberapa lusin gadis tersebar di luar, masing-masing dari mereka menunjukkan gaya kecantikan yang berbeda, membuat tampilan yang mempesona dan menarik. Sun Yu berdiri di dekat salah satu jendela istana dan menatap pemandangan ini, memandang sekilas ke beberapa suster senior cantiknya yang mengenakan jubah tipis dan sangat terbuka sementara melemparkan pandangan centil ke arahnya. Tampilan sepuluh ribu pesona ini menstimulasi hati Sun Yu seperti belayan lembut dan memikat, menyebabkan denyut nadinya berdetak kencang dan wajahnya memerah-memerah. Dia ingin memalingkan muka tetapi secara bersamaan merasa sangat enggan untuk melakukannya, hanya meningkatkan ketidakberdayaan yang dia rasakan. Setelah menatap sebentar, entah bagaimana Sun Yu memaksa dirinya untuk menutup matanya, mengambil nafas dalam-dalam, dan mengedarkan seni rahasia untuk menenangkan suasana hatinya. Siapa yang tidak sedikit longgar ketika mereka muda? Jika Anda menginginkan salah satu dari mereka, selama Anda mengucapkan beberapa patah kata kepada ketua istana Anda itu, saya yakin dia akan dengan senang hati mengatur segalanya untuk Anda, yang Kai tiba-tiba memanggil. Sun Yu terkejut dan segera menjadi malu, tersipu lagi ketika dia berkata, senior pasti bercanda, saya tidak punya ide seperti itu. Petik 2. Lalu apa yang kamu pikirkan? Yang Kai tersenyum menggoda dari tempat bertenggernya di atas tempat tidur batu giyok di dekatnya. Sun Yu memikirkannya dengan hati-hati sebelum menjawab, semua yang dimiliki Sun Yu hari ini adalah semua berkat-berkat yang senior, saya tidak punya keterampilan seperti itu. Jika bukan, karena senior yang bersikeras menyembunyikan dirinya, saya akan segera melaporkan semuanya kepada Palace Master. Para suster senior dan suster junior semuanya datang ke sini dengan harapan tinggi kepada saya, jadi jika saya benar-benar memilih salah satu dari mereka dengan alasan yang salah, mereka pasti akan kecewa di masa depan. Saat ini, apa yang harus saya lakukan adalah menjadi lebih kuat, cukup kuat sehingga tidak ada dari mereka yang akan kecewa menjadi pasangan saya, baru kemudian saya dapat dengan serius mempertimbangkan hal-hal seperti itu. Mencapai titik ini, Sun Yu mulai menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata, Selain itu, aku masih muda, guru berkata bahwa aku masih dewasa, terus-menerus memikirkan hal-hal seperti itu tidak baik untukku. Petik 2, hahaha, yang kai tertawa terbahak-bahak, mengangguk sedikit, cukup adil. Maka Anda harus fokus untuk menjadi kuat sehingga ketika Anda menemukan pasangan, Anda memiliki kekuatan untuk melindunginya. Petik 2, bagus, sama seperti yang dikatakan senior, Sun Yu mengangguk dan sungguh-sungguh sebelum bertanya, apakah cedera senior telah dipulihkan. Hampir, yang kai menanggapi dengan santai. Dia telah sembuh di sini selama beberapa hari sekarang. Terlepas dari apapun, Yan Zi masih seorang Master Saint Realm asli, sehingga kerusakan yang kai terima dalam pertempuran dengannya tidak akan dipulihkan dalam waktu singkat, terutama luka raksasa di perutnya yang berisi kekuatan destruktif yang luar biasa. Yang kai butuh beberapa waktu untuk membubarkan sisa koltki dari luka sebelum dia bisa fokus menyembuhkannya. Sun Yu masih tidak mengerti mengapa yang kai terluka karena dari sudut pandangnya, yang kai tidak pernah muncul selama pertarungan itu. Yang benar adalah naga emas yang bertarung dengan Yan Zi tidak lain adalah yang kai sendiri. Setelah mendapatkan warisan kaisar naga sejati, yang kai dapat menggunakan energi yang sangat besar yang terkandung dalam tato golden dragon-nya untuk mengambil bentuk naga. Ini masih merupakan jenis transformasi truki, tapi itu terlalu nyata, pada dasarnya tidak berbeda dari monster-monster beast. Karena itu adalah pertama kalinya yang kai menggunakan metode seperti itu, di awalnya membuat dirinya terlalu besar dan tidak bisa segera beradaptasi, menyebabkannya sangat menderita selama momen pembukaan pertempurannya dengan Yan Zi. Jika yang kai menggunakan metode ini lagi, dia akan dapat melakukan jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah berubah menjadi naga emas raksasa, kekuatan dan pertahanannya tumbuh secara substansial. Jika tidak demikian, yang kai memperkirakan bahwa jika dia ingin mengalahkan atau membunuh seorang saint, dia harus menggunakan transformasi iblisnya. Transcendent Orde ketiga hanya berjarak sepelemparan batu dari saint orde pertama, tetapi pada akhirnya itu bukan saint realem. yang kai telah memperoleh banyak dari pertempurannya dengan Yan Zi, paling tidak, dia mengkonfirmasi bahwa itu tidak masalah baginya untuk membunuh saint orde pertama dengan kultifasinya saat ini. Adapun orang suci orde kedua, para ahli seperti itu sangat langka, dan yang kai tidak bisa membuat penilaian tanpa benar-benar bertarung dengan yang pertama. Sementara dia pulih, yang kai juga mengenang tentang pertempuran berdarah, memeriksa kesalahannya dan diam-diam belajar dari mereka. Senior, Sun Yu tiba-tiba tergagap, mulai sekarang, apa yang harus saya lakukan? Master Istana dan semua orang benar-benar percaya aku adalah Kai Sarnaga. Petik 2 Biarkan mereka berpikir begitu, dengan cara ini kamu bisa mendapatkan sumber daya terbaik. Saya percaya bahwa dengan bakat Anda saat ini, tidak akan sulit bagi Anda untuk menjadi tangguh. Petik 2 Ini, guru dan guru Istana Penipu membuat saya merasa sangat malu. Petik 2 Jangan terlalu memikirkannya, yang kai mengernyitkan alisnya, ketika saatnya tiba, aku akan menjelaskan semuanya secara pribadi. Untuk saat ini, yang perlu Anda lakukan adalah berkultivasi dengan rajin. Petik 2 Bagus, setelah mendapatkan janji yang kai, Sun Yu santai. Jika Kaisar Naga yang sebenarnya datang untuk menjelaskan, mungkin ketua Istana dan tuannya tidak akan menyalahkannya, bukan? N Jika aku tidak salah menebak, itu tidak akan lama sebelum peles-pelesmu mulai mendorongmu untuk memilih seorang permaisuri Phoenix. Petik 2 Kaisar Naga dan permaisuri Phoenix yang muncul kembali adalah harapan terbesar bukan hanya Chen Zhou, tetapi semua leluhur Istana Naga Phoenix. Sekarang Kaisar Naga telah muncul, Chen Zhou secara alami akan mengharapkan Ratu Phoenix cepat muncul. Hanya ketika keduanya muncul akan Dragon Phoenix Palace benar-benar lengkap. Chen Zhou tidak menghentikan gadis-gadis muda untuk datang ke sini, mungkin berpikir akan lebih baik jika salah satu dari mereka dapat memenangkan bantuan Sun Yu. Mendengarkan Yang Kai, Sun Yu menjadi gugup lagi. Apa yang harus saya lakukan? Yang Kai tertawa terbahak-bahak dan hanya berkata, Tolak saja semuanya. Anda sekarang adalah Kaisar Naga? Chen Zhou tidak akan berani mengabaikan pendapat Anda. Katakan saja kamu ingin fokus berkultivasi untuk saat ini. Petik 2. Ide bagus. Sun Yu mengangguk. Selama dia memasuki retret terpencil dan tidak muncul selama beberapa tahun, dia benar-benar bisa menjadi cukup kuat untuk tidak lagi merasa malu. Saya perlu melihat sarang Phoenix Anda, bawa saya ke sana. Yang Kai kemudian berkata, Bagus, tapi Palace Master pasti tidak akan membiarkanku pergi sendirian. Petik 2. Tidak apa-apa. Mereka tidak akan bisa menemukanku. Yang Kai tersenyum. Sun Yu tidak lagi berkata dan segera keluar untuk mengaturnya. Sarang Phoenix terletak tidak jauh dari Lembah Naga, dan Yang Kai sangat ingin tahu seperti apa itu, tetapi dia segera mengetahui bahwa itu sebenarnya hanya hutan. Dari atas, rimba itu sendiri tampak berbentuk burung Phoenix terbang yang hebat. Hutan itu sepenuhnya terdiri dari satu spesies pohon kuno, yang semuanya telah tumbuh sangat tinggi setelah berabad-abad waktu yang tak terhitung. Sarang Phoenix sangat berbeda dari Lembah Naga karena yang terakhir hanya dapat didekati oleh Kaisar Naga, tidak ada orang lain yang bisa masuk. Begitu orang luar mencoba mendekati, mereka akan terdesak oleh kekuatan yang tak terlihat. Phoenix Ness, di sisi lain, tidak menunjukkan reaksi abnormal selama bertahun-tahun. Seolah-olah itu hanyalah hutan biasa. Bahkan ada banyak murid Dragon Phoenix Palace yang akan datang ke sini untuk mengadakan kencan romantis. Namun, setelah Kaisar Naga muncul kembali, Chen Zhou telah mendaftarkan sarang Phoenix sebagai daerah terlarang dan melarang siapapun mendekat. Ketika Sun Yu memberitahu Chen Zhou tentang keinginan untuk mengunjungi sarang Phoenix, yang terakhir lebih dari senang untuk mematuhi karena dia pikir Sun Yu membuat persiapan untuk kembalinya Ratu Phoenix. Karena itu, Chen Zhou segera mengirim sejumlah master untuk mengawal Sun Yu ke sarang Phoenix. Sesampainya di tepi hutan, Sun Yu membuat alasan untuk memiliki pengawalan alam transendennya menunggu di luar sebelum dia sendiri memasuki sarang Phoenix. Status Sun Yu benar-benar berbeda sekarang, jadi para master realem transenden ini tidak berani menentangnya. Mereka semua berada di antara orang-orang yang menyaksikan kematian Yan Zi, jadi mereka sangat menyadari kekuatan macam apa yang dimiliki Kaisar Naga dan tentu saja tidak khawatir tentang keselamatan Sun Yu. Tidak lama setelah berjalan ke hutan, sesosok terlintas dan Yang Kai muncul di samping Sun Yu. Ini sarang Phoenix, Yang Kai melihat sekeliling dan bertanya dengan rasa ingin tahu. N, Sun Yu mengangguk. Dengan cepat menjelaskan rincian Phoenix-ness, Yang Kai mendengarkan dengan penuh perhatian tanpa mengatakan apa-apa, hanya berjalan maju ke arah tertentu. Yang Kai merasa ada sesuatu di sarang Phoenix ini yang memanggilnya, menyebabkan tato naga emas di punggungnya menjadi lebih aktif dan memberinya sensasi kesemutan yang aneh. Setelah menjelaskan apa yang dia ketahui, Sun Yu dengan cerdik dan diam-diam mengikuti di belakang Yang Kai. Setelah berjalan cukup lama, keduanya tiba-tiba muncul dari hutan dan melihat danau kecil mereka. Danau ini dipenuhi dengan air yang jernih dan berkilauan tetapi tidak mungkin untuk melihat jauh ke dalamnya, apalagi menemukan dasarnya. Danau itu sepertinya ditutupi oleh kekuatan aneh dan misterius. Berdiri di pantai dan melihat ke bawah, Yang Kai tidak bisa menahan sedikit mengangkat alisnya. Dia menemukan bahwa ada semacam bayangan kabur di danau ini, salah satu dari Phoenix yang megah. Itu tampak nyata namun sekaligus ilusi. Ini adalah danau Phoenix. Dinamai demikian karena pantulan yang tak dapat dijelaskan yang nampak seperti burung Phoenix. Namun, banyak orang yang telah tenggelam dan menyelidiki kedalamannya selama bertahun-tahun, namun tidak satupun dari mereka menemukan sesuatu yang istimewa, Sun Yu menjelaskan dengan santai. Yang Kai mengangguk ringan. Yang Kai tahu bahwa beberapa tempat misterius hanya akan merespons ketika orang tertentu muncul. Kecuali orang itu, tidak ada yang bisa menemukan apapun, bahkan jika mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Berdiri di tepi danau, Tato naga emas di punggung Yang Kai mulai berenang lebih cepat, dan bahkan ada perasaan seperti itu akan keluar kapan saja. Dengan lembut mengambil nafas, Yang Kai tidak menekannya lagi. Beberapa saat kemudian, bersama dengan raungan naga yang hebat, Tato Golden Dragon melompat dari punggung Yang Kai dan memanifestasikan dirinya. Namun, naga emas saat ini sangat berbeda dari yang muncul hari itu di depan Yan Si. Golden Dragon saat ini hanya memiliki panjang 5 meter. Setelah bergegas keluar dari tubuh Yang Kai, ia berenang beberapa lingkaran di udara sebelum terjun ke Danau Phoenix. Permukaan danau beriak untuk sesaat dan kemudian naga emas menghilang. Sun Yu sangat senang saat dia dengan hati-hati mengamati adegan ini. Di seluruh istana naga Phoenix, hanya dia yang mengetahui rahasia Yang Kai, Sang Kaisar Naga. Selain itu, hanya dia yang dilatih oleh Kaisar Naga sendiri. Ini adalah sesuatu yang secara alami dia banggakan. Sekarang dia akan menyaksikan penampilan warisan Ratu Phoenix. Bagaimana bisa Sun Yu, sebagai murid istana naga Phoenix, tidak bersemangat? Beberapa saat setelah Naga Emas menghilang ke Danau Phoenix, permukaan air menjadi tidak tenang, seolah-olah ada energi besar yang muncul dari kedalamannya. Ketika riak-riak itu menyebar, bayangan Phoenix di Phoenix Lake mulai berputar dan membelok. Jika seseorang berdiri dan mengamati dari kejauhan, itu akan terlihat seperti gambar Phoenix ilusi ini benar-benar mengepakkan sayapnya ketika melonjak ke atas dari dasar danau. Gumpalan kecil cahaya tiba-tiba berkibar dan tenggelam ke Danau Phoenix. Setelah yang pertama, yang kedua datang, kemudian yang ketiga. Segera ratusan, ribuan, puluhan ribu gumpalan ini mulai terbang, masing-masing berisi kekuatan misterius namun mendalam. Yang Kai dan Sun Yu terpana oleh pemandangan ini, keduanya dengan cepat melihat sekeliling, mencoba menentukan dari mana gumpalan ini berasal. Pasangan ini segera menemukan bahwa gumpalan cahaya ini benar-benar terbang dari pohon yang terdiri dari sarang Phoenix. Ketika mereka datang ke sini, Yang Kai tidak menemukan sesuatu yang aneh tentang pohon-pohon ini, jadi perkembangan ini cukup mengejutkan bahkan baginya. Di seluruh Phoenix Nest, gumpalan cahaya yang tak terhitung dilepaskan, seperti segerombolan kunang-kunang. Gumpalan ini bergegas keluar dari hutan dan dengan cepat berkumpul menuju Danau Phoenix. Para penguasa alam Transcendent yang sedang menunggu di luar Phoenix Nest juga menatap pemandangan ini dengan mata lebar, tidak mampu mengendalikan keterkejutan dan kegembiraan mereka. Bahkan Chen Zhou, yang sibuk menangani berbagai urusan di Dragon Phoenix Palace, juga dengan cepat menatap ke arah sarang Phoenix setelah memperhatikan perkembangan ini. Kaisar Naga telah muncul kembali, dan sekarang Phoenix Nest juga mulai menunjukkan perubahan yang luar biasa. Jelas, permaisuri Phoenix akan segera hadir juga. Hal-hal yang dia tangani tidak begitu penting sehingga Chen Zhou segera menjatuhkannya dan terbang ke arah Phoenix Nest. Di Dragon Phoenix Palace, tidak ada master lain yang berminat untuk terus mengerjakan masalah mereka sendiri dengan peristiwa penting yang tiba-tiba terjadi. Mereka semua dengan cepat mengejar Palace Master Chen menuju ke Phoenix Next sehingga mereka dapat menyaksikan kemunculan kembali warisan Phoenix Empress. Di tepi danau Phoenix, Yang Kai menunggu dengan tenang sementara Sun Yu menatap lekat-lekat gumpalan bercahaya saat mereka jatuh ke danau. Seolah-olah dia menemukan dirinya di negeri Dongeng, tidak mampu melepaskan dirinya. Duduk di tepi danau, Sun Yu jelas merasa bahwa energi di wilayah sekitarnya telah mengalami perubahan luar biasa. Ada rasa keagungan yang kuat berdenyut dari dasar danau, dan itu tumbuh lebih kuat oleh nafas. Setelah apa yang tampak seperti waktu yang lama namun singkat, semua gumpalan pengembara masuk ke Phoenix Lake. Pada saat itu, bayangan burung Phoenix yang kabur di danau tampak menjadi hidup dan sayapnya mulai mengepak lebih dan lebih cepat. Tiba-tiba, danau itu tampak meledak dan air melonjak ke langit. Di tengah percikan air yang besar, naga emas dan ais Phoenix biru muncul bersama. Seekor naga gemuruh dan teriakan Phoenix menusuk bergema di seluruh surga, resonansi yang pertama, yang terakhir menusuk, kedua suara itu bercampur dan menyebar tanpa henti. Yang ke nyengir ketika dia menatap pemandangan yang indah di depannya. Mirip dengan naga sejati dalam legenda, Phoenix adalah penguasa lain dari monster Aceh, eksistensi tertinggi yang mampu mencapai Orde ke-9. Pada saat ini, pemandangan naga dan Phoenix yang mempesona terpampang. Naga emas berenang dengan gembira melintasi langit sementara Ice Phoenix dengan tenang melayang di atas danau, sepasang matanya yang cerah mengungkapkan cahaya yang cerdas, seakan mengamati yang kai, dengan cermat mengawasinya. Sesaat kemudian, Ice Phoenix berteriak dengan nada puas. Setelah mengeluarkan teriakan ini, Ice Phoenix tiba-tiba bergetar dan tubuhnya berubah menjadi jutaan gumpalan cahaya yang berserakan dan dengan cepat menghilang. Danau Phoenix menjadi tenang sekali lagi dan naga emas terbang kembali dan kembali ke tubuh yang kai. Yang kai memejamkan mata pada saat itu dan tenggelam ke dalam kondisi kontemplasi dan refleksi. Warisan di sini adalah milik Su Yan, tapi dia saat ini berada di Ice Seck. Dia harus pergi bertemu dengannya terlebih dahulu sebelum membawanya ke sini untuk mendapatkan apa yang menjadi miliknya. Melihat yang kai tidak bergerak, Sun Yu juga menunggu dengan tenang, tidak berani mengganggunya. Beberapa saat kemudian, yang kai perlahan membuka matanya dan berkata, Sun Yu, aku ingin kamu membantuku. Petik 2, Sun Yu segera mengenakan tatapan serius dan menjawab, tolong bicara yang senior dengan bebas. Petik 2, pastikan istana naga poeniksmu dengan hati-hati menjaga sarang Phoenix ini. Petik 2, tolong merasa lega yang senior, Sun Yu pasti tidak akan membiarkan bahaya datang ke tempat ini. Petik 2, N. Petik 2, Sun Yu tiba-tiba menyeringai dan bertanya, Apakah senior sudah memikirkan seseorang untuk warisan ini? Yang kai menatapnya dengan heran dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Aura senior menjadi sangat lembut, seolah-olah kamu berpikir tentang seseorang yang kamu sayangi. Jika aku tidak salah, orang itu harus menjadi teman senior. Petik 2, bocah kecil, kau punya mata yang bagus. Yang kai tertawa sejenak sebelum mengangguk. Bagus, semuanya sudah beres, jadi aku harus bergerak. Petik 2, ah, senior, Anda akan pergi. Sun Yu tidak bisa menunjukkan sedikit kengganan. Prestasi yang dia miliki hari ini sepenuhnya berkat yang kai. Jika bukan karena dia mendapatkan kesempatan ini dua tahun yang lalu, Sun Yu mengira dia akan menjadi kultifator tahap pertama batas keabadian imortal, bahkan mungkin lebih lemah, dan bakatnya tidak akan sama bagusnya dengan sekarang. Dengan bakat asli Sun Yu, bahkan jika ia berkultifasi dengan rajin untuk seluruh hidupnya, batasnya mungkin adalah alam transcendent. Tapi sekarang, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke Saint Realem. Kekayaan yang begitu besar diberikan kepadanya oleh Yang kai, menyebabkan Sun Yu bersyukur selamanya. N, sudah waktunya aku pergi. Ada banyak hal yang perlu saya perhatikan. N, jangan khawatir, kita akan bertemu lagi di masa depan, jawab Yang kai. N, maka senior harus berhati-hati. Lain kali kita bertemu, Sun Yu tidak akan mengecewakan harapanmu. Sun Yu berkata dengan tulus sambil menangkupkan tinjunya, murid akan melipat gandakan upayanya untuk tidak mempermalukan perawatan dan pelatihan senior. Petik 2, Yang kai tersenyum tipis, tidak lagi mengatakan apa-apa, dan hanya berkedip, menghilang di detik berikutnya. Menatap ke arah kepergian Yang kai, Sun Yu menghela nafas rendah sebelum juga berbalik dan pergi. Setelah keluar dari sarang Phoenix, Sun Yu tidak bisa terkejut dengan pemandangan di depannya. Semua master sekte telah berkumpul di sini dan berdiri bersama dengan master istana Chen Zhou, menunggu Sun Yu. Setelah melihat Sun Yu keluar dari dalam, mereka semua mengungkapkan rasa penasaran dan harapan. Tuan Istana, Tuan, Sun Yu menangkupkan tinjunya. Chen Zhou dengan cepat mengembalikan keramah tamahannya sebelum dengan ragu-ragu bertanya, Lord Dragon Emperor, Sudahkah warisan Phoenix Empress mulai muncul? Pergerakan di dalam sarang Phoenix telah disaksikan oleh mereka semua sehingga secara alami para master di sini mulai berspekulasi. Sun Yu menguatkan dirinya dan menjawab, N, agak. Petik 2, Maksudmu, Chen Zhou sangat gembira. R, Sun Yu tergagap sejenak sebelum sebuah pikiran melintas di benaknya dan dia dengan cepat menyatakan, tidak ada murid di sekte yang cocok untuk mendapatkan warisan Phoenix Empress. Apalagi waktu untuk itu untuk diterima oleh seseorang belum tiba. Petik 2, Ah! Tiba-tiba Chen Zhou kecewa, dengan cemas bertanya pada saat berikutnya, berapa lama kita harus menunggu. Sun Yu menggelengkan kepalanya, ini masalah takdir, hanya surga yang tahu. Bahkan saya tidak bisa mengatakannya. Petik 2, ketidakjelasan jawabannya membuat Sun Yu merasa agak tidak nyaman, tetapi ketika melirik ke sekeliling, dia melihat bahwa semua tetua dari sekte benar-benar mengenakan ekspresi bijaksana, mengangguk ringan seolah-olah mereka tampaknya menganggap pernyataannya yang dibuat-buat itu masuk akal. Diam-diam menghela nafas lega, Sun Yu santai dan menyatakan, aku harus masuk retret. Anda tidak perlu khawatir tentang masalah permaisuri Phoenix, dia akan muncul ketika waktunya tepat. Petik 2, N, Chen Zhou cepat-cepat mengangguk, Benar, Kaisar Naga, bagaimana kita menangani surga gua beku neter? Tolong beri kami keputusan Anda. Petik 2, Tuan Istana harus begitu sesuai keinginanmu, Sun Yu menjawab dengan senyum pahit, bagaimana dia bisa membuat keputusan tentang masalah penting seperti itu. Mendengar ini, Chen Zhou tidak lagi bertanya apa-apa dan hanya kembali ke Istana Naga Phoenix bersama Sun Yu dan para tetua lainnya sebelum menyiapkan bahan dan sumber daya kultifasi terbaik dan mengatur daerah terpencil untuk Kaisar Naga untuk memasuki retret. Yangkai terbang maju, secepat angin dan secepat kilat. Dia melintasi gunung-gunung dan sungai-sungai yang terkenal dengan senyum gembira. Dia telah berpikir tentang pergi langsung ke Aissek untuk menemukan Su Yan dan membawanya kembali ke Dragon Phoenix Palace untuk mendapatkan warisan Phoenix Empress, tetapi dia mempertimbangkan kembali segera setelah itu. Jika Su Yan masih dalam kondisi kultifasi beku, pergi melihatnya sekarang hanya akan membuang-buang waktu. Juga, dia belum kembali ke Soaring Heaven Sec selama beberapa tahun sekarang. Bahkan, sudah hampir lima atau enam tahun sejak dia berpisah dengan Paman dan Bibi Bela Diri kembali di Floating Cloud City. Yangkai merasa bahwa dia harus kembali ke Soaring Heaven Sec, jadi dia setidaknya bisa memberi tahu seni bela diri dan pendiri leluhurnya Cu Ling Xiao bahwa dia baik-baik saja. Meskipun dia telah berada di Tong Suan Realem selama beberapa tahun sekarang, Yangkai masih tidak memiliki tempat dia merasakan rasa kepemilikan yang kuat baginya, bahkan Soaring Heaven Sec te hanyalah sekte leluhur pendiri pavilion tinggi surga yang diciptakan. Paman bela diri dan Bibi Bela Dirinya tidak diragukan lagi sangat baik baginya, tetapi Yangkai masih merasa sulit untuk merasakan rasa keintiman terhadap Soaring Surga Sec te seperti yang ia lakukan dengan pavilion High Heaven. Mengenai dunia ini, dia hanyalah seorang pengunjung. Central Capital dan High Heaven Pavilion adalah akarnya. Saat pikiran seperti itu melintas di benaknya, Yangkai tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya bagaimana semua teman dan keluarganya di sana. Banyak wajah mereka yang berkedip di depan matanya saat dia melanjutkan perjalanan. Ketika dia meninggalkan ibu kota, Yangkai telah memberitahu semua orang bahwa ketika waktunya tepat, dia akan kembali dan membawa mereka ke dunia baru ini. Memikirkannya sekarang, kata-katanya agak tidak bertanggung jawab, saat ini, ia bahkan tidak tahu bagaimana kembali ke dunia itu. Meskipun dia sekarang dapat merobek ruang, yang Yangkai paling mampu lakukan adalah untuk bergerak beberapa ratus kilometer ke arah Yangacak, dan setelah menampilkan metode ini dua atau tiga kali, energi spiritualnya akan benar-benar terkuras. Metode ini hanya bisa digunakan dalam situasi yang paling mendesak atau ketika ada beberapa bahaya yang tidak bisa ia hindari. Setelah memikirkan masalah ini selama beberapa waktu, mata Yangkai tiba-tiba menyala, teringat bahwa Baik Chu Ling Xiao maupun Sui Ling dari Kuil Roh Air telah menemukan jalan mereka ke sisi itu. Mungkin jika dia berkonsultasi dengan mereka, dia juga bisa menemukan cara untuk pulang. Namun, sebelum itu, Yangkai masih merasa dia pertama kali perlu meningkatkan kekuatan pribadinya, dan kedua, membangun kekuatan yang bisa dia kendalikan. Kalau tidak, bahkan jika dia membawa teman-teman dan keluarganya ke sini, dia tidak akan bisa menjamin keselamatan mereka. Klan Iblis Kuno adalah pilihan yang bagus. Sembilan Surga Tanah Suci juga merupakan pilihan yang baik-baik saja. Adapun Istana Naga Phoenix, Yangkai tidak mempertimbangkan mereka untuk saat ini. Dia harus bertemu dengan Su Yan lagi sebelum mengambil keputusan tentang mereka. Yang paling penting adalah menemukan situs yang dapat menampung begitu banyak orang. Tanpa sadar waktu berlalu dan Yangkai melintasi beberapa puluh ribu kilometer. Sekarang, ketika dia membentangkan angin dan guntur sayapnya dan menggunakan sembilan Heaven's Divine Skill berkedip bayangan surgawi, kecepatannya. Hanya bisa digambarkan sebagai kilat cepat. Sepanjang jalan, Yangkai akan berhenti di beberapa kota untuk menanyakan arah sampai setengah bulan kemudian. Dia akhirnya melihat Snow Mountain Rang yang tak berujung di Cakrawala dan merasakan udara dingin yang samar namun akrab di udara. Dia hampir sampai. Soaring Heavensack terletak hanya seribu kilometer atau lebih dari Snow Mountain Rang. Dua hari kemudian, Yangkai akhirnya kembali ke Soaring Heavensack. Di tengah lembah gunung dikelilingi oleh seratus puncak spirit aray, Yangkai bisa melihat jejak aktivitas cultifator. Sambil tersenyum ringan, Yangkai terbang lurus menuju salah satu puncak. Tiba setengah jalan ke atas gunung di mana aliran jernih mengalir, Yangkai mendarat ringan di sebelah sebuah gua kecil. Puncak tinggi yang tenang. Ini adalah puncak gunung milik BBVU Marsial dan juga tempat tinggal Yangkai. Berjalan ke gua, Yangkai turun ke perut gunung. Setelah beberapa putaran dan belokan, bahkan sebelum dia mencapai ruang tamu, Yangkai mencium aroma alkohol yang kuat. Wajah Yangkai menjadi hitam saat dia menghela nafas, berpikir bahwa Feiyu Marsial BB sama seperti biasanya, benar-benar kecanduan anggur, namun, dengan aroma yang begitu kental di udara, Yangkai benar-benar bertanya-tanya seberapa banyak dia telah mabuk. Beberapa saat kemudian, Yangkai berjalan ke ruang tamu ketika tiba-tiba sebuah ledakan keras terdengar di dekatnya dan tirai air melilitnya. Tirai air ini begitu harum beralkohol sehingga ketika Yangkai secara tak sadar terhirup, dia menjadi sedikit pusing. Dengan buru-buru mengedarkan trukinya, Yangkai dengan cepat pulih dari keadaan mabuknya. Dari balik tirai air, sebuah tangan batu Giok keluar dan secara akurat meraih bahu Yangkai. Yangkai tidak melakukan perlawanan apapun dan membiarkan Giok itu menangkapnya, melambaikan tangannya untuk membuka tirai air di depannya dan tersenyum sambil melirik, BB Marsial. Mendengar suara ini, orang di balik tirai air tampak terkejut dan melonggarkan cengkeraman mereka secara signifikan. Empat mata tiba-tiba bertemu. Sepasang mata yang indah itu melontarkan rasa terkejut yang mendalam ketika wajahnya yang mabuk memancarkan kecemerlangan yang berbeda. Di sisi lain, senyum Yangkai tiba-tiba menegang dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Dia segera menemukan bahwa BB Fiyu Martialnya rupanya baru saja mandi dan, khawatir dengan kedatangannya yang tanpa pemberitahuan sebelumnya, hanya membungkus jubah mandi tipis di sekitar sosoknya yang kaya dan mempesona. Bahkan sekarang, dia menggunakan satu tangan untuk memegang jubah mandi ini sehingga tidak akan meluncur dari tubuhnya yang basah sementara tangannya yang lain meraih bahu Yangkai. Kedua kakinya yang panjang dan ramping benar-benar terekspos ke udara sementara lembah yang dalam di antara puncak-puncaknya yang penuh berkilau ringan dan rambutnya yang panjang dan basah mengalir turun di bahunya yang harum, melukis gambar yang menawan. Yangkai juga berpikir dia telah melihat secara singkat dua kelopak berwarna ceri yang lembut melalui jubah mandi. Sepertinya dia telah memilih waktu terburuk untuk muncul. Yangkai berpikir dengan canggung. Biasanya, tidak ada yang akan mengunjungi Serene Resplendent Peak. Bahkan Chang Yan dan yang lainnya akan membiarkan Fiyu tahu sebelumnya sebelum muncul, sangat berbeda dengan Yangkai yang baru saja berjalan santai di dalam. Saya bertanya-tanya siapa yang akan begitu berani untuk memasuki rumah saya tanpa diundang, ternyata itu adalah Anda, Anda bocah cilik. Fiyu tersenyum penuh arti, tidak hanya tidak melepaskan Yangkai tetapi malah menyeretnya ke arahnya dan menempatkannya di sebuah headlock, berkata dengan nada menggoda, keponakan marsial kecil, setelah. Tidak muncul selama bertahun-tahun, ini adalah hal pertama yang Anda lakukan ketika Anda kembali. Tidakkah Anda berpikir Anda bertindak sedikit tidak pantas? Petik 2. Merasakan elastisitas yang luar biasa di punggungnya bersama dengan sepasang tonjolan yang sedikit lebih menonjol di tulang belikatnya. Yangkai buru-buru mengetuk lengan Fiyu dan merintih, Bibi bela diri, bisakah kamu melepaskanku dulu? Marsial Bibi tidak keberatan, jadi apa yang kamu khawatirkan? Apa kau takut Bibi bela dirimu akan memakanmu? Fiyu terus menggoda, mengencangkan cengkramannya pada Yangkai, menekan modal yang luar biasa bahkan lebih ke punggungnya saat dia bernapas panas bernapas di telinganya. Bibi Marsial pasti bercanda, Yangkai dengan sedih berteriak, merasakan rasa mati rasa menyebar dari pangkal telinganya sementara tidak dapat membantu tubuhnya dari memiliki reaksi tertentu. Tampak sadar akan hal ini, Fiyu mendengus dan akhirnya melepaskan Yangkai, mengarahkan tatapan tajam padanya dengan sepasang matanya yang indah, menggertakkan giginya saat dia mengeluh, kecil, apakah kamu sudah cukup bersenang-senang di luar dan akhirnya ingat untuk kembali ke rumah. Yangkai dengan cepat duduk di bangku batu di dekatnya dan menuang segelas air untuk dirinya sendiri, berpura-pura meminumnya dengan tenang saat dia mengarahkan matanya ke tempat lain, Marsial Bibi, bisakah kamu memakai pakaian yang pantas terlebih dahulu sebelum kita bicara. Dengan kamu muncul seperti ini, aku merasa agak tidak nyaman. Petik 2. Penjahat kecil. Anda bahkan memiliki reaksi terhadap Bibi Bella diri Anda. Wajah Fiyu memerah saat dia memberi peringatan padanya, Anda duduk di sana dan menunggu saya untuk membereskan Anda. Jika kamu berani memindahkan satu langkah dari tempat itu, aku bersumpah aku akan mengejarmu ke ujung dunia dan meninjumu hitam dan biru. Petik 2. Mengatakan demikian, tubuhnya yang lembut berkedip dan menghilang. Yang kai akhirnya menghela nafas lega, ekspresi tak berdaya memenuhi wajahnya. Bibi Fiyu Marsialnya benar-benar tidak memiliki martabat seperti seorang bibi marital. Setelah menunggu sebentar, Fiyu berjalan keluar lagi, kali ini sepenuhnya, jika tidak berpakaian rapi, cahaya cemerlang melintas di pupil matanya yang indah saat dia tersenyum lebar dan duduk di seberang Yang kai, menatapnya dengan penuh perhatian. Heheh, Marsial Bibi, setelah tidak melihatmu selama beberapa tahun, tampaknya kau menjadi lebih cantik. Beberapa saat yang lalu saya tidak memiliki kesempatan untuk melihat dari dekat tetapi sekarang saya lakukan, jelas bahwa Anda terlihat lebih muda dan lebih bersinar dari sebelumnya, seperti seorang wanita muda di masa jayanya. Petik 2. Anak Nakalbau, jangan berpikir bahwa dengan mengeluarkan beberapa komentar fasi Anda akan dapat menenangkan Bibi Marsial Anda. Fiyu menyindir, kemarahan dan frustrasi yang telah ia tekan selama beberapa tahun meleleh. Selama beberapa tahun terakhir, dia sering bertanya dan menyelidiki keberadaan Yang kai tetapi tidak pernah dapat menemukan apapun. Tentu saja, ini membuatnya sangat khawatir, lagi pula, Yang kai berasal dari pedesaan terpencil dan kekuatannya tidak terlalu tinggi. Ketika dia terakhir melihatnya di Floating Cloud City, dia hanya memiliki kultivasi batas imortal Ascension Boondari. Bagaimana mungkin Fiyu tidak khawatir? Tidak hanya dia khawatir tentang keselamatannya, tiga paman bela diri juga khawatir tentang dia. Masing-masing dari mereka bersumpah bahwa jika Yang kai berhasil kembali dengan selamat, mereka akan memberinya pelajaran yang baik. Namun, setelah melihat Yang kai lagi, Fiyu entah bagaimana tidak bisa marah dan hanya merasa seperti batu besar akhirnya diangkat dari dadanya. Setelah menatap Marsial Nebheu yang sesat untuk sesaat, ekspresi Fiyu tiba-tiba menjadi husuk dan dengan cepat melepaskan divine sensenya. Dengan hati-hati memeriksa Yang kai, ekspresi kaget muncul di wajahnya saat dia tidak bisa menutupi mulutnya dan berseru, keponakan bela diri kecil, apa kultivasi Anda saat ini? Meskipun dia sudah tahu, dia tidak bisa mempercayainya. Transcendent Order Ketiga Kamu benar-benar Transcendent Order Ketiga Fiyu melompat dan segera tiba di samping Yang kai, meraih pergelangan tangannya dan mengirimkan seutas truki dan divine sens miliknya ke tubuh Yang kai untuk memeriksanya dengan lebih detail. Sementara dia menyelidikinya, dia bertanya dengan gugup, kamu belum membuat semacam seni rahasia terlarang, kan? Yang kai tertawa terbahak-bahak dan menggelengkan kepalanya, tidak. Juga, seni rahasia seperti itu hanya efektif dalam meningkatkan ranah seseorang dengan cepat selama tahap-tahap awal, bagaimana mereka dapat terus membantu seseorang di alam Transcendent. Petik 2 Mendengarkannya, Fiyu sedikit mengangguk setuju. Forbidden Secret Arts adalah orang-orang yang menentang tatanan alam dan menentang jalan surgawi. Sebenarnya ada banyak seni rahasia semacam itu di dunia ini, dan para kultivator yang dibutakan oleh kekuasaan sering memilih untuk mengolahnya, memungkinkan mereka untuk tumbuh dengan cepat sejak dini. Namun, semakin tinggi wilayah yang mereka capai, semakin lemah jadinya mereka dan semakin sulit bagi mereka untuk maju karena banyaknya bahaya tersembunyi di yayasan mereka. Sebelum mencapai alam Transcendent, selama seseorang memiliki bakat yang cukup tinggi, mengingat kualitas seni rahasia dan sumber daya yang tersedia di alam Tong Suan, tidak sulit untuk tumbuh dengan cepat. Sebagai contoh, Sui Ling telah mencapai batas imortal Ascension Bone dari sebelum dia bahkan berusia 20 tahun. Kultivasi seperti itu pada zaman seperti itu di ibu kota hanya luar biasa. Pada saat itu, bahkan Yang Kai tidak punya pilihan selain mengakui inferioritasnya. Jenius muda seperti itu adalah umum di alam Tong Suan. Namun demikian, setelah mencapai alam Transcendent, menerobos setiap wilayah kecil disertai dengan kesulitan besar. Beberapa orang menghabiskan beberapa lusin tahun hanya untuk menerobos satu bidang kecil, banyak yang tidak pernah bisa maju selama sisa hidup mereka. Bakat Fei Yu juga cukup baik, tetapi bahkan dia butuh 6 atau 7 dekade untuk mengolah dari batas imortal Ascension Bone dari ke alam Transcendent Orde Ketiga, dan dia tetap berada di Transcendent Orde Ketiga selama 30 atau 40 tahun setelah itu sebelum melanggar melalui Kesein Realem. Menghitung dengan ketat, Fei Yu sekarang berusia lebih dari 100 tahun. Namun, dengan basis kultivasi yang tangguh dan dengan menggunakan teknik mempertahankan pemuda tertentu, ia masih memiliki penampilan, dan temperamen, seorang wanita muda. Ketika Yang Kai pergi ke kota terapung awan bersamanya di masa lalu, ia hanya seorang cultivator batas imortal Ascension Bone dari, tetapi hari ini, setelah hanya 5 atau 6 tahun, ia benar-benar menjadi Transcendent Orde Ketiga. Kecepatan kultivasi semacam ini terlalu menakutkan. Dapat dimengerti Fei Yu khawatir dia telah mengambil keuntungan dari beberapa metode yang meragukan untuk mencapai ini. Setelah memeriksanya sebentar, alis Fei Yu yang berkerut perlahan-lahan rileks saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan, sepertinya tidak ada masalah. Kisejati Anda murni dan kuat, tidak lebih buruk dari bibi marsial Anda, namun, untuk amannya, kita harus meminta Chang Yan dan mereka untuk memeriksamu juga. Petik 2 Mengatakan demikian, dia duduk kembali dan menatap Yang Kai dengan rasa ingin tahu, apa yang sebenarnya kamu lakukan selama beberapa tahun terakhir ini. Karena kita berpisah di Floating Cloud City, tidak ada berita sama sekali. Darimu. Petik 2 Saya, Yang Kai baru saja membuka mulutnya ketika Fei Yu tiba-tiba menyelah, tunggu sebentar, Chang Yan dan mereka pasti akan ingin mendengar ini juga. Saya sudah mengirimi mereka pesan sehingga mereka harus segera datang. Anda sebaiknya bersiap? Ketiga lelaki yang bau itu mengatakan bahwa mereka akan memberi Anda pelajaran untuk masalah yang Anda timbulkan. Petik 2 Ah, It, Yang Kai menggaruk kepalanya, menutup bibirnya, duduk agak tegak di bangku batu. Melihat penampilannya yang canggung, Fei Yu tidak merasa ingin menekan masalah lagi dan bukannya hanya malas meletakkan pipinya di telapak tangannya sambil meraih sepotong buah roh untuk dikunyah saat mereka menunggu. Setelah kurang dari waktu yang diperlukan untuk merebus secangkir teh, suara langkah kaki bergema dari luar. Mereka di sini, Fei Yu tersenyum tipis, duduk dengan nyaman seolah-olah dia sedang bersiap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Murid-muridnya yang cantik memancarkan cahaya yang tertarik. Tampaknya dia sangat menantikan bagaimana Chang Yan dan yang lainnya akan membereskan Yang Kai. Ekspresi Yang Kai menjadi agak bermartabat saat dia duduk tegak, menatap ke arah pintu masuk. Setelah beberapa saat, tiga sosok bergegas masuk secara bersamaan, jelas, itu adalah Chang Yan, Li Wan, dan Fei Jian. Begitu mereka masuk, Li Wan berteriak, saya mendengar bahwa kecil itu kembali. Chang Yan juga mengenakan ekspresi yang keras, seolah mengantisipasi badai yang akan datang sementara jari-jari Fei Jian sedikit bergesekan, aura berbahaya berdenyut dari ujung mereka. Tiga pasang mata segera mengunci Yang Kai. Sebagai tanggapan, Yang Kai melompat berdiri dan tertawa terbahak-bahak, beberapa paman bela diri, selamat karena menerobos ke alam Sein. Ini benar-benar kekayaan besar sekte surga melonjak. Dengan kekuatan besar beberapa paman marsial, Anda pasti akan segera menjadi terkenal di seluruh dunia. Benar-benar selamat. Petik 2, Fei Yu dikejutkan oleh ledakan tiba-tiba ini, tetapi segera mengenakan senyum masam saat dia bergumam pelan, licik. Ketiga pria itu tidak bisa menahan diri untuk saling melirik ketika senyum sempit muncul di wajah mereka. Meskipun mereka mengatakan akan mengajarkan Yang Kai pelajaran yang baik, itu hanya karena semua kekhawatiran yang dia sebabkan kepada mereka. Sekarang melihat Yang Kai aman dan sehat, bagaimana mereka bisa benar-benar marah padanya. Mendengar Yang Kai tiba-tiba mengatakan kalimat ini juga menyebabkan mereka tertawa terbahak-bahak di depan mereka sendiri dan menggelengkan kepala mereka meskipun berusaha untuk tidak melakukannya. Selain itu, mereka semua mampu menerobos ke Sein Realem sebagian besar karena upaya Yang Kai. Jika bukan karena dia memadatkan cairan obat bunga seribu tahun iblis, bahkan jika Chang Yan dan yang lainnya masih bisa membuat terobosan ini, itu akan memakan waktu bertahun-tahun, bahkan mungkin beberapa dekade. Bocah kecil Ekspresi serius Chang Yan meleleh seperti kepingan salju di bawah matahari, senyum lebar segera menggantikannya ketika dia dengan berat menepuk bahu Yang Kai dan memandangnya ke atas dan ke bawah, mengangguk sambil berkata, Bagus, bagus, dua tangan, dua kaki, dan kepala Anda, sepertinya semuanya ada di tempat. Petik 2 N Dia benar-benar terlihat lebih solid dari sebelumnya, Li Wan juga tertawa. Fei Jian menyipitkan matanya sedikit, aura Anda juga jauh lebih padat. Petik 2 Sepertinya kau tumbuh dewasa di luar beberapa tahun terakhir ini. N Sangat bagus. Petik 2 Paman bela dirinya hanya menawarkan beberapa pujian sederhana tetapi Yang Kai bisa merasakan kepedulian mereka yang mendalam terhadapnya, menghangatkan hatinya. Fei Yu Di sisi lain, menunggu mereka bertiga untuk menyelesaikan salam mereka sebelum mendengus pelan, kalian bertiga juga orang suci sekarang, namun Anda bahkan tidak repot-repot untuk menyelidiki kultivasi kecil saat keponakan Marsial Nebhaus saat ini. Apa yang salah dengan kultivasinya? Chang Yan mengerutkan kening, melepaskan Divine Sense dan menyapu Yang Kai dengan santai. Detik berikutnya, matanya melotot seolah dia baru saja melihat sesuatu yang mustahil. Li Wan dan Fei Jian memperhatikan ini dan juga dengan cepat memeriksa Yang Kai, keduanya segera menunjukkan ekspresi yang mirip dengan Chang Yan. Dunia Transcendent Orde Ketiga Keponakan Marsial Kecil ini yang datang dari terpencil-terpencil sekarang sebenarnya Transcendent Orde Ketiga. Fluktuasi trukinya dengan jelas menggambarkan hal ini. Saya ingat ketika kami meninggalkan sekte untuk kota awan terapung, keponakan Marsial Kecil hanya di batas imortal Ascension Boundary. Meskipun setelah mengembun cairan obat dari bunga demon seribu tahun ia menerobos ke alam Transcendent, itu hanya lima atau enam tahun sejak itu, namun ia telah tumbuh sedemikian tinggi. Chang Yan, Anda melihat apakah ada masalah dengan yayasan Marsial Neb Heu Kecil, kata Fei Yu cepat. Ekspresi Chang Yan dengan cepat menjadi serius saat dia mulai memeriksa Yang Kai. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya perlahan, aneh, sangat aneh. Apa yang aneh? Li Wan dan Fei Jian bertanya dengan agak cemas. Tidak ada masalah dengan kultivasi keponakan kecil Marsial. Fondasinya sangat solid dan kemurnian dan kerapatan ki sejatinya hampir tidak berbeda dengan milik kita. Petik 2. Apa? Bagaimana itu mungkin? Seru Li Wan. Sebelum pergi ke Floating Cloud City, mereka bertiga hanya Transcendent Order ketiga, namun sekarang, Yang Kai benar-benar mengejar kultivasi mereka pada waktu itu. Jika dia tidak mendapatkan pertemuan kebetulan yang luar biasa, itu hanya bisa berarti bahwa si keponakan Marsial Kecil adalah seorang jenius yang menentang surga yang luar biasa. Mata Chang Yan melotot ketika dia menatap Yang Kai dengan penuh minat. Keponakan Marsial Kecil, apa sebenarnya apakah Anda mengalami di luar beberapa tahun terakhir ini? Petik 2. Oh, tidak banyak. Aku hanya berjalan santai di sana-sini. Ada pun pertemuan kebetulan, memang ada beberapa hal, Yang Kai tertawa masam. Mari kita dengarkan, keempat lainnya di ruangan itu tiba-tiba berkata dengan rasa ingin tahu. Yang Kai menarik nafas dan, merasa sedikit tidak berdaya, mulai menceritakan apa yang telah terjadi padanya beberapa tahun terakhir ini. Dia tidak berani menyebutkan hal-hal mengenai Nine Heavens Holy Land dan Dragon Phoenix Palace dan malah menekankan pengalamannya di Isaac, dunia kecil misterius di mana dia bertemu dengan klan Sun, dan waktunya di Demon Land. Mendengarkan ceritanya, Paman Beladiri dan Bibi Beladiri mau tidak mau mengungkapkan ekspresi terkejut. Setelah Yang Kai menyelesaikan ceritanya, keempat seniornya terdiam untuk waktu yang lama. Li Wan adalah orang pertama yang memecah kesunyian, menghela nafas saat dia berkata, kamu tentu memiliki banyak pengalaman fantastik. The Demon Land, bahkan kita tidak berani pergi ke tempat itu, dikabarkan bahwa ada Master Demon Rache yang kuat di mana-mana, membuatnya sangat berbahaya bagi kita manusia. Petik 2 Oh, benar, keponakan Marsial kecil, apakah Anda dapat menemukan lokasi kedua sister senior yang Anda cari? Mata indah Feiyu melintas, tampaknya cukup tertarik pada Su Yan dan Xia Ning Chang. N, aku sudah menemukan salah satunya, dia sedang berkultivasi di Ice Sec. Adapun yang lain, saya masih ragu-ragu tentang keberadaannya yang sebenarnya, tapi saya yakin saya akan bisa segera bersatu kembali dengannya, Yang Kai mengangguk. Bagus, kamu harus membawa mereka ke sekte pada titik tertentu setelah kamu menemukan mereka. Saya harus melihat pesona seperti apa yang dimiliki oleh dua saudara perempuan senior Anda agar Anda tidak Pernah melupakan mereka, petik 2, akan ada kesempatan, petik 2, N. Cukup tentang masalah ini, keponakan kecil Marsial kembali ke sekte setelah sekian lama adalah keberuntungan yang baik, kita harus merayakannya. Chang Yan tiba-tiba berteriak, menembak sekilas ke Li Wan dan Fei Jian. Li Wan dan Fei Jian segera memahami niatnya dan dengan tegas menyatakan persetujuan mereka. Fei Jian tersenyum pahit dan berkata, Kalian para pria busuk hanya mengejar wine bibi saflower bibi buyutmu. Aku tahu itu sejak kalian semua berkata kau akan bergegas ke puncak tenangku yang tenang. Saya akan mengatakan ini sekarang, ini adalah yang terakhir kalinya. Karena pertimbangan untuk wajah Marsial Nepew kecil, aku akan membiarkan kalian masing-masing minum satu botol hari ini, tetapi jika kamu berani mencoba ini lagi, bibi hebat di sini akan pergi keluar bersamamu. Petik 2 Mereka bertiga tertawa dengan licik dan dengan cepat mulai bersiap. Setelah minum sepuas hati mereka, Chang Yan dan yang lainnya mati mabuk dan terhuyung-huyung dari Serene Resplendent Peak. Sebelum pergi, mereka memberitahu Yang Kai untuk mengunjungi pendiri leluhur. Chu Ling Xiao rupanya juga cukup khawatir tentangnya. Yang Kai setuju. Fei Yu juga sangat mabuk, pipinya memerah. Warnanya merah padam karena matanya sangat lembab, seolah-olah mereka akan memeras air kapan saja. Sambil memegang rat-rat botol anggur besar, tidak peduli sedikit pun untuk penampilannya yang ceroboh, dia berbaring telentang di atas meja batu dan mendengkur ringan. Melihat pemandangan yang terlalu akrab ini, Yang Kai menggelengkan kepalanya tanpa daya dan mulai membersihkan. Hari berikutnya, Yang Kai pergi menemui Chu Ling Xiao. Di dalam ruangan terpencil yang sama, Chu Ling Xiao duduk di atas bantalnya dengan tenang, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali beberapa tahun terakhir ini. Setelah melihat Yang Kai, Chu Ling Xiao tersenyum bahagia dan dengan ringan berkomentar, saya mendengar dari Chang Yan dan anak-anak itu bahwa Anda telah mencapai alam Transcendent Orde Ketiga. Awalnya, Master Tua ini masih memiliki beberapa keraguan, tetapi melihat Anda sekarang, tampaknya itu benar. Petik 2. Murid hanya cukup beruntung untuk menghadapi beberapa peluang, kalau tidak, saya tidak akan memiliki prestasi saya saat ini. Petik 2. Anda tidak perlu menjadi begitu sederhana, peluang dan petualangan adalah bagian lain dari kekuatan seseorang, karena Anda bisa bertemu dengan mereka. Kekuatan yang Anda dapatkan juga milik Anda, Chu Ling Xiao mengangguk ringan sebelum menyipitkan matanya sedikit saat ia menatap Yang Kai, namun, aura Anda agak aneh, berbeda dari sebelumnya. Anda sekarang memiliki aura keagungan di sekitar Anda yang tidak ada sebelumnya. Penasaran? Anda cukup muda dan seharusnya tidak dapat memancarkan udara yang begitu tinggi. Di mana Anda mendapatkannya? Petik 2. Yang Kai tertegun, tidak mengharapkan Chu Ling Xiao menyadari hal ini. Aura agung dan bermartabat milik Kai Sarnaga dan tidak sepenuhnya dimiliki oleh Yang Kai sendiri. Sebelum Yang Kai bisa menjawab, Chu Ling Xiao melambaikan tangannya dengan tenang, Master tua ini hanya berpikir keras, Anda tidak perlu menjelaskan kepada saya, semua orang memiliki beberapa rahasia yang mereka tidak ingin orang lain tahu. Petik 2. Yang Kai tertawa canggung sebelum tiba-tiba mengenakan ekspresi serius, Benar, pendiri leluhur, saya memiliki sesuatu yang ingin saya bicarakan dengan Anda. Petik 2. N. Silakan, Chu Ling Xiao mengangguk ringan. Pendiri leluhur, Pernahkah kamu membangun koridor void sebelumnya? Oh, Chu Ling Xiao tersenyum tipis, bagaimana kamu tahu? Yang Kai menggaruk kepalanya dan menjawab, Pendiri leluhur mungkin sudah lupa, tetapi di sisi itu, di dalam pavilion tinggi surga, ada koridor void yang mengarah ke tempat sekitar 10.000 km jauhnya. Petik 2. N. Memang ada hal seperti itu? Chu Ling Xiao memikirkannya sejenak sebelum mengangguk. N. Akulah yang menciptakan koridor void itu, tapi itu bukan hasil dari kahlian ku sendiri, aku hanya berhasil membuatnya dengan meminjam kekuatan artefak. Petik 2. Mungkinkah pendiri leluhur berbicara tentang hal itu dengan lebih detail? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Meskipun Yang Kai sekarang dapat merobek ruang, dia tidak dapat menentukan di mana dia muncul kembali. Ketika dia muncul dari kekosongan, dia hanya akan muncul di suatu tempat di wilayah sekitar beberapa ratus kilometer di sekitarnya. Jika dia menemukan dirinya dalam situasi berbahaya, ketidakpastian ini akan menjadi masalah besar. Namun, jika Yang Kai dapat menentukan di mana dia akan muncul kembali, metode ruang sobek ini akan sangat bermanfaat baginya. Karena alasan ini, antara lain, ia ingin berkonsultasi dengan Chu Ling Xiao tentang hal-hal ini. Artefak itu adalah sesuatu yang saya dapatkan secara tidak sengaja bertahun-tahun yang lalu. Meskipun saya tahu itu berisi jejak kekuatan kekosongan, saya tidak pernah bisa menggunakannya atau memahami misteri yang dikandungnya. Ketika aku bertarung dengan Demon General itu, kami berdua secara tidak sengaja menemukan pintu masuk void koridor yang tersembunyi dan melakukan perjalanan ke duniamu. Setelah membunuh Demon General itu, saya mendirikan High Heaven Pavilion di sana, tetapi tidak dapat menemukan jalan kembali ke sini. Chu Ling Xiao mengungkapkan pandangan yang mengingatkan, saya tinggal di tanah itu selama beberapa tahun sebelumnya, karena putus asa, menjepit harapan saya pada artefak itu. Sayangnya, setelah saya berhasil mengaktifkan artefak, walaupun saya berhasil membuat void koridor, itu adalah yang hanya bisa membawa seseorang sejauh 10.000 km jauhnya daripada yang bisa melintasi dunia. Petik 2 Mengatakan demikian, Chu Ling Xiao menunjukkan ekspresi yang sedikit jengkel. Karena itulah pendiri leluhur, bagaimana kamu kembali ke sini? Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Chu Ling Xiao tertawa masam, suatu kebetulan-kebetulan. Di sana, ada tempat bernama Neter Mountain, iya. Petik 2 Yang Kai mengangguk. Neter-neter adalah zona terlarang terbesar di dinasti Han Besar. Yang Kai bahkan pernah ke sana sekali untuk pengalaman hidup di dunia kecil yang misterius. Itu juga tempat ia pertama kali bertemu para cultifator dari dinasti Tianlang. Secara alami dia mengingat pengalaman itu dengan jelas. Di sanalah saya menemukan koridor void dan setelah saya memasukinya, saya menemukan diri saya kembali di alam tongsuan. Petik 2 Mata Yang Kai langsung menyala. Apakah ada juga koridor void yang mengarah ke sisi ini tersembunyi di Neter Mountain? Yang Kai tidak tahu apa-apa tentang itu, dia hanya bisa tiba di alam tongsuan berkat Meng Wuya yang memberitahunya tentang koridor void di tanah terlarang dinasti Tianlang. Ada juga koridor void yang tersembunyi di vena bumi di bawah ibu kota. Ketika dia memikirkannya, Yang Aki menyadari bahwa sebenarnya ada banyak koneksi tersembunyi antara dunia lamanya dan tongsuan realem, hanya saja kebanyakan orang tidak tahu apa-apa tentang mereka. Sebaliknya, harus juga ada sejumlah cara untuk mendapatkan dari tongsuan realem kembali ke dunia itu. Setelah percakapan panjang dengan Chu Ling Xiao, Yang Kai sayangnya tidak mendapatkan petunjuk yang kuat tentang kembali ke rumah, tetapi ada satu hal yang dia pelajari. Selama dia terus mencari dengan sabar, suatu hari dia akan dapat menemukan jalan kembali ke dunia itu. Yang Kai tidak terburu-buru. Bagaimanapun, ia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi atau tempat untuk menampung teman-teman dan kerabatnya sekarang. Untuk saat ini, ia memutuskan untuk terus mempelajari ruang sobek. Kemampuan surgawi yang telah diperolehnya. Meninggalkan kediaman Chu Ling Xiao, Yang Kai terbang kembali ke Serena Resplendent Peak dan dengan santai memberitahu bibinya Feiyu Marsial bahwa ia ingin memasuki retret terpencil. Dia baru saja menerobos ke alam Transcendent Orde Ketiga dan belum memiliki kesempatan untuk mengkonsolidasikan kultifasinya, jadi dia berencana untuk melakukannya sekarang sambil mempelajari misteri ruang merobek. Di kedalaman Serena Resplendent Peak ada ruang rahasia yang sangat mahal seluruhnya terdiri dari Crystal Stoney. Sebelum pergi ke Floating Cloud City, Yang Kai sering menghabiskan waktu di ruangan ini mempelajari alkimia. Ketika dia bertanya, Feiyu siap menyetujui untuk meminjamkan kepadanya. Setelah menutup ruangan, Yang Kai mengulurkan tangan dan melambaikan tangannya. Di depannya, retakan gelap membelah dan darinya energi yang kacau dan menakutkan berdenyut. Yang Kai sudah cukup akrab dengan ruang sobek dan bisa melakukannya dengan mudah. Setelah Yang Kai terjun ke The Void, air mata gelap di angkasa dengan cepat menutup dan menghilang tanpa jejak. Seperti biasa, rasa tanpa bobot mengalahkan Yang Kai saat dia memasuki The Void. Duduk bersilah, Yang Kai mengedarkan seni rahasia untuk mengkonsolidasikan kultifasinya sambil melepaskan Divine Sense-nya ke sekelilingnya untuk mempelajari jalur kekosongan bergolak di sekitarnya. Yang Kai selalu merasa bahwa ada beberapa misteri yang tersembunyi dalam turbulensi kosong ini, tetapi alasan tidak ada yang mengungkapnya sejauh ini adalah karena turbulensi ini terlalu berbahaya. Bahkan jika Master Shane Realm berhasil tiba di sini, mereka tidak akan mampu menahan turbulensi ini dan itu hanya akan menjadi waktu yang singkat sebelum tubuh fisik dan jiwa mereka terkoyak-koyak. Yang Kai, di sisi lain, tidak khawatir tentang hal-hal seperti itu, kekuatan fisiknya dan Divine Sense keduanya luar biasa yang memberinya keuntungan besar di pesawat ini. Mengubah Divine Sense-nya menjadi ribuan utas individu, Yang Kai menempelkannya pada turbulensi kosong di sekitarnya saat dia mengikuti dan mempelajarinya, mencoba mengurai hukum yang mengaturnya. Yang Kai tidak menjadi cemas dan fokus pada mempertahankan keadaan ketenangan mental. Seiring berlalunya waktu, ia secara bertahap mulai memahami beberapa aturan sederhana The Void, tetapi ia masih tidak dapat memahami kunci tersebut, menuntunnya untuk semakin membenamkan diri dalam studinya. Tiba-tiba, turbulensi di seluruh The Void menjadi tidak stabil. Yang Kai dengan cepat terbangun dari keadaan meditasinya dan mengambil kembali jalinan Divine Sense-nya. Melihat sekelilingnya, dia terkejut menemukan bahwa seluruh wilayah Void ini tampaknya telah menjadi kacau, dengan energi destruktif yang kuat dan aura yang sepertinya membanjir dari segala arah. Yang Kai sering menghadapi situasi ini saat bereksperimen dengan metode ruang sobek ini. Itu sangat mirip dengan apa yang dialami di Sterry Sky, ketika energi Sterry Sky mencapai konsentrasi tertentu, badai akan terbentuk. Di dalam The Void, ada Void Storms terbentuk ketika kekuatan Void mencapai konsentrasi tertentu. Ini adalah fenomena alam. Setiap kali ini terjadi, Yang Kai dengan cepat menghindarinya. Kali ini juga, ketika dia melihat Void Storm mendekat, pikiran pertama Yang Kai adalah untuk melarikan diri, tetapi setelah memikirkannya sejenak, alisnya berkerut dan dia perlahan duduk kembali. Ketika dia menjelajahi langit berbintang, dia terpaksa menahan badai langit berbintang dan sebagai hasilnya, mendapat manfaat besar darinya, bahkan menerobos ke alam Transcendent. Jadi, Yang Kai berpikir, jika dia sekarang tinggal di sini dan merasakan misteri yang tersembunyi di dalam Void Storm ini dengan darah dan dagingnya sendiri, mungkin dia bisa membuka rahasia. Ruang merobek yang sejauh ini telah menghindarinya. Berpikir demikian, Yang Kai tidak lagi bergegas untuk pergi dan sebaliknya diam-diam duduk di antara aliran The Void yang bergejolak sambil memadatkan semua kekuatannya dalam persiapan untuk kedatangan front badai yang merusak. Beberapa saat kemudian, Void Storm yang keras menelannya. Dalam sekejap, semua pakaian Yang Kai berubah menjadi debu dan tubuhnya penuh luka, meninggalkan hampir tidak ada tempat di kulitnya yang tidak terluka. Yang Kai tidak bisa membantu sedikit. Meskipun Yang Kai tahu bahwa energi yang mengalir di sini bahkan lebih misterius dan berbahaya daripada kekuatan yang menembus langit berbintang, tampaknya dia masih meremehkannya. Yang Kai buru-buru menggunakan semua kekuatannya untuk menahan kerusakan akibat badai. Dengan kulitnya yang terbuka, darah mengalir keluar dengan bebas, menutupi Yang Kai dalam lapisan merah dan emas, sementara kekuatan yang dalam dan misterius meresap ke dalam fisiknya. Ekspresi terkejut memenuhi wajahnya, karena Yang Kai harus menahan rasa sakit yang menyakitkan di sekujur tubuhnya dan dengan cepat menyelidikinya. Kekuatan yang telah meresap ke dalam pori-porinya jelas Void Energy, dasar metode yang ia gunakan untuk merobek ruang. Semakin banyak Void Energy mengalir ke tubuhnya dan secara bertahap mencapai konsentrasi yang bahkan Yang Kai merasa tak tertahankan. Rasanya seolah dia diiris terbuka dari dalam dan luar oleh sejuta bila kecil. Selain itu, karena Void Energy yang merobeknya, seluruh sosok Yang Kai menjadi agak tidak berwujud. Yang Kai jelas tahu bahwa tangan dan kakinya tepat di depan matanya, tetapi karena ruang yang terus berputar di sekitarnya, Yang Kai keliru merasa seperti anggota tubuhnya benar-benar menyebar ke jarak yang jauh. Tidak berani lalai, Yang Kai segera berteriak dengan suara rendah, transformasi iblis. Demoniki yang kaya dan murni menyembur keluar dari skeleton emas keras dan berubah menjadi krest iblis indah yang menutupi kulit Yang Kai sebelum mereka tenggelam dalam fisiknya dan menghilang. Dalam sekejap, vitalitas dan kekuatan fisik Yang Kai naik dengan cepat seiring dengan momentum dan auranya. Rasa sakit yang baru saja tak tertahankan tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Perlahan bernapas lega, Yang Kai menyebarkan Divine Sense sekali lagi dan mulai menjelajahi ledakan Void Energy ini sambil secara bersamaan membiarkan tubuhnya untuk mandi dan mengingatnya dengan paksa. Waktu tidak pernah berlalu begitu lambat, tetapi secara bertahap, Yang Kai melihat beberapa perubahan yang halus namun sangat memuaskan dalam persepsinya. Gerakan turbulensi kosong yang kelihatannya acak di sekelilingnya sekarang, dalam persepsi Yang Kai, menunjukkan semacam keteraturan yang samar, yang memungkinkannya untuk secara samar-samar memahami pasang surut dan aliran mereka. Yang Kai menyeringai bahagia dan terus mempertahankan kondisinya saat ini, terus menerus mencoba memahami misteri The Void melalui Void Energy yang mengalir di dalam dan di sekitarnya. Setelah apa yang tampak seperti keabadian, namun untuk semua Yang Kai bisa tahu mungkin hanya sesaat, Void Storm akhirnya berlalu dan semuanya menjadi tenang sekali lagi. Yang Kai perlahan membuka matanya dan terkejut menemukan Void yang semula kosong namun kosong di hadapannya sekarang dipenuhi dengan titik-titik cahaya yang nyaris tak terbatas, hampir seperti langit berbintang yang indah. Menyapu titik-titik cahaya ini dengan indranya memungkinkannya untuk membaca beberapa informasi halus dari masing-masing. Alis Yang Kai sedikit berkerut saat dia terus dengan hati-hati memeriksa poin-poin ini dan saat dia secara bertahap memahami apa yang masing-masing coba sampaikan kepadanya, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan. Memusatkan semua, perhatiannya pada satu titik cahaya tertentu, Yang Kai melihat puncak gunung megah muncul di benaknya. Puncak gunung mengjulang beberapa ribu meter ke langit dan dikelilingi oleh banyak lainnya. Namun fitur yang paling menonjol adalah air terjun besar yang jatuh ke sungai yang mengalir di samping gua yang mengarah ke kedalaman bagian dalamnya. Membenamkan dirinya dalam gambar ini, Yang Kai merasa hampir seolah-olah dia mengambang di udara, menghadap ke gunung yang akrab ini. Puncak tinggi yang tenang, itu adalah kediaman pribadi BBVU Marsial dan tempat dia saat ini mengkultifasikan. Mengulurkan tangannya, Yang Kai merobek ruang pada titik cahaya itu dan melangkah. Menengok ke belakang, Yang Kai mendapati dirinya berdiri di dalam hutan besar bermandikan mata air yang indah dan menyegarkan seperti sinar matahari dengan suara air terjun besar yang mengalir deru di telinganya. Yang Kai segera terbang ke langit dan memindai sekelilingnya, nyaris tidak bisa menahan kegembiraannya. Mengambil segala sesuatu di sekelilingnya, Yang Kai tidak bisa menahan tawa yang keras dan lantang. Pemandangan di depan matanya, ketika dilihat dari atas, hampir persis sama dengan yang dia rasakan dari sudut cahaya di dalam The Void. Jadi begitu, Yang Kai menganggup berulang kali, begitu bersemangat sehingga dia ingin membuang kepalanya kembali dan meraung. Hari ini, dia akhirnya, benar-benar memahami misteri ruang yang robek dan tidak perlu lagi khawatir tersesat dan muncul secara acak di suatu tempat dalam beberapa ratus kilometer ketika meninggalkan The Void. Sekarang, selama dia mau, dia bisa secara kasar menentukan arah dan posisi yang ingin dia tuju. Menggunakan tubuhnya untuk secara langsung merasakan misteri The Void benar-benar terbayar. Jika dia tahu metode ini layak, Yang Kai pasti sudah lama mencobanya dan tidak membuang-buang waktu untuk perlahan mencoba memecahkan misteri ini. Setengah jalan menaiki gunung, sosok cantik dengan cepat terbang ke atas, tampaknya gelisah karena semua suara yang dibuat Yang Kai ingin menyelidiki apa yang terjadi. Saat dia mendekati Yang Kai yang masih melayang di udara dan tertawa bahagia pada dirinya sendiri, Fei Yu tidak bisa mengenakan tatapan aneh, menempatkan tangan putih gioknya ke dahinya untuk menghalangi sinar matahari saat dia melihat ke atas dan berteriak, keponakan kecil bela diri, bukankah Anda mundur? Apa yang kamu lakukan di sini? Petik 2 Setelah mendengar suaranya, Yang Kai dengan cepat menoleh dan tersenyum, saya pikir saya akan keluar dan berjalan-jalan hari ini. Petik 2 Kamu keluar, Fei Yu mengerutkan kening, kenapa saya tidak melihat. Dia juga telah berada di dalam gua gunung tetapi tidak memperhatikan Yang Kai keluar dari ruang rahasia, jadi tentu saja dia agak bingung. Marsial Bibi mungkin hanya merindukanku, kata Yang Kai santai. Fei Yu tidak meminta apa-apa lagi dan malah hanya menyapu matanya ke atas dan ke bawah Yang Kai beberapa kali, tampak memeriksanya dengan penuh minat, mengerucutkan bibirnya sambil dengan ringan berkata, keponakan kecil bela diri, tidakkah kau pikir ada sesuatu sedikit, cuti, denganmu sekarang. Petik 2 Sesuatu Yang Kai mengerutkan kening, tidak tahu apa yang dia bicarakan. Bocah kecil, perawakanmu cukup bagus, Fei Yu mengungkapkan kekagumannya, leher putihnya yang berangsur-angsur sedikit memerah, sepasang matanya yang indah menatapnya dengan penuh penghargaan, aku tidak pernah memperhatikan di balik pakaianmu ada harta yang begitu berharga. Wajah menyeringai Yang Kai yang bodoh segera menjadi hitam ketika dia tiba-tiba menyadari apa yang dia bicarakan, sosoknya berkedip pada detik berikutnya saat dia terjun ke kolam di bawah air terjun terdekat. Di luar, Fei Yu hampir dua kali lipat saat suaranya terkikik terdengar seperti bel. Perak, Yang Kai merasa ingin mati. Dia baru saja tenggelam dalam pemahamannya tentang merobek ruang sehingga dia bahkan lupa bahwa semua pakaiannya robek menjadi debu di Void Storm. Tidak heran Bibi bela dirinya menatapnya dengan aneh. Dari kolam di bawah, Yang Kai menjulurkan kepalanya ke atas permukaan, menghapus air yang menetes dari wajahnya dan berteriak, Marsial Bibi, tidak bisakah kau mengatakan sesuatu sedikit lebih cepat. Fei Yu melayang ke bawah dan dengan lembut menyodok bagian atasnya, atas kepalanya, masih mengalami kesulitan mengendalikan tawanya ketika dia menyeringai nakal. Ada apa? Bibi bela diri Anda di sini jauh lebih tua dari Anda. Apa gunanya bertindak begitu malu-malu? Petik dua, Yang Kai menarik kepalanya kembali ke air, mengungkapkan hanya matanya yang tak berdaya. Di depan Fei Yu, Yang Kai benar-benar tidak bisa melawan, seandainya ada wanita lain yang secara terang-terangan melecehkannya, Yang Kai pasti sudah mengajarinya bahwa ada beberapa pria yang tidak bisa diprovokasi. Tapi Fei Yu adalah bibi senior dan martialnya. Tapi serius, apa yang kamu lakukan di sini? Bagaimana Anda mendapatkan semua bekas luka itu? Tatapan Fei Yu segera menjadi serius saat dia bertanya dengan khawatir. Bukan hanya pilihan pakaian Yang Kai yang tidak biasa yang telah menarik perhatian Fei Yu sekarang, dia juga jelas melihat kulitnya yang telanjang memiliki bekas darah kering, yang sepertinya dia baru saja mengalami banyak luka serius. Hanya sedikit kecelakaan, Yang Kai menjawab dengan samar. Menentukan bahwa Yang Kai benar-benar tidak memiliki masalah, Fei Yu santai dan membiarkan masalah turun, tertawa lagi sebelum menggelengkan kepalanya dan terbang kembali ke bawah. Yang Kai menggosok dirinya di dalam kolam untuk sementara waktu sebelum mengenakan satu set pakaian baru. Setelah kembali ke gua, Yang Kai melihat Fei Yu tersenyum ke arahnya. Itu benar, Fei Yu tiba-tiba berkata, apakah Anda pergi untuk melihat Pak Tuadu? Setelah Anda tidak kembali selama lebih dari setahun, ia mulai mengirim Mina setiap sekarang dan kemudian untuk menanyakan tentang Anda. Keduanya tampak cukup peduli dengan Anda. Petik 2 Oh, kalau begitu aku harus pergi melihat-lihat, Yang Kai mengangguk, Aku bebas pada saat ini jadi aku mungkin pergi sekarang. Petik 2 Bagus, semakin cepat kau pergi, semakin cepat kau bisa kembali. Fei Yu melambaikan tangannya, tahu bahwa Yang Kai masih agak malu berada di sini sekarang. Aku mungkin tinggal di sana sebentar. Ada beberapa masalah alkimia yang ingin saya diskusikan dengan Pak Tuadu. Petik 2 Fei Yu meliriknya sebelum tertawa, lakukan apa yang kamu mau. Lagi pula, terakhir kali Anda, keluar sebentar, Anda tidak kembali selama enam tahun. Petik 2 Dia berpikir bahwa Yang Kai hanya mencari alasan untuk menghindarinya sedikit tetapi pada kenyataannya, Yang Kai benar-benar ingin mendapatkan nasihat Pak Tuadu mengenai beberapa masalah tentang alkimia. Adapun hari ini, kemampuan alkimia Yang Kai cukup tinggi, hampir setara dengan Duwan, dan dengan bantuan banyak arah roh yang mendalam yang dia tahu, Yang Kai bahkan merasa dia tidak akan kalah dari Pak Tuadu ketika datang ke murni pil penyulingan. Namun, Duwan telah tenggelam dalam bidang ini untuk waktu yang sangat lama, jadi dia tentu akan memiliki pengalaman dan wawasan uniknya sendiri. Hal-hal seperti itu hanya dapat diakumulasikan dari waktu ke waktu dan persis seperti yang kekurangan Yang Kai saat ini, menjadikannya sangat berharga baginya. Untuk membebaskan klan iblis kuno dari dunia kecil misterius itu, teknik alkimia Yang Kai masih perlu ditingkatkan. Karena itu, dia cukup bersemangat untuk menemukan cara untuk mempromosikan teknik alkimia. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan klan iblis kuno, ada banyak hal yang bisa dicapai Yang Kai. Mengucapkan, Selamat tinggal pada Feiyu, Yang Kai meninggalkan Soaring Heaven Sec dan terbang menuju Grand Boulder City. Dua jam kemudian, dia mendarat di luar gerbang kota. Setelah tiba di sini, Yang Kai terkejut menemukan bahwa kota itu tampak jauh lebih hidup daripada sebelumnya. Ada banyak cultifator asing datang dan pergi, semua tampak terburu-buru. Yang Kai menggelengkan kepalanya dan tidak lagi memperhatikan hal-hal seperti saat dia berjalan lurus menuju Alchemist Guild. Tepat setelah Yang Kai berjalan ke Alchemist Guild, seorang gadis muda yang usianya tidak bisa lebih dari 15 tahun dengan rambutnya yang tergerai dalam sepasang ekor kembar bergoyang mendekat dan mencegatnya. Meskipun dia masih muda dan sosoknya belum sepenuhnya dewasa, jelas dia akan segera menjadi wanita muda yang cantik, pemandangan yang segar dan menyenangkan untuk dilihat. Gadis kecil itu langsung berlari ke Yang Kai dan menghentikannya, menempatkan lengannya sebagai akimbo ketika dia bertanya, Siapa Kamu? Bagaimana bisakah berjalan santai di dalam tempat ini? Petik 2 Yang Kai menyapu matanya dengan cepat dan menemukan bahwa kultivasi gadis kecil ini cukup terhormat, sebenarnya telah mencapai tahap elemen ke-9 benar, sedikit lebih baik dari Sun Yu dari Dragon Phoenix Palace ketika Yang Kai pertama kali bertemu dengannya. Siapa Kamu? Yang Kai bertanya dengan rasa ingin tahu. Cabang Alchemist Guild Grand Boulder City seharusnya hanya memiliki tiga penghuni, Duwan, Mina, dan Master Mina, Yesyong. Sejak kapan gadis sekecil itu tinggal di sini? Apa urusanmu? Pihak lawan mendengus ketika dia menatap Yang Kai, tidak puas, ini adalah Alchemist Guild, kau tidak tahu. Ini bukan tempat sembarang orang acak untuk masuk. Petik 2 Orang acak Yang Kai hampir tersedak. Gadis kecil ini tidak terlalu tua atau terlalu tinggi, tetapi sikapnya sama sekali tidak kecil. Huff, kamu pasti seseorang yang mencari layanan Alchemia dari Old Man Du atau Master Ye, kan? Jika Anda ingin meminta mereka untuk melakukan Alchemia, kembali dalam sebulan. Jadwal dari dua tuan saat ini penuh? Kata gadis kecil itu, jelas berpikir dirinya cukup pintar untuk mencari tahu ini. Sangat sibuk di sini. Yang Kai kagum. Tentu saja, banyak orang datang ke sini untuk meminta Alchemia dari dua Grandmaster, jawab gadis itu dengan bangga, seolah-olah dialah yang diminta untuk layanan Alchemia oleh orang-orang ini. Matanya berkedip pada saat berikutnya ketika dia tiba-tiba berkata, jika tingkat pil yang Anda perlu disempurnakan tidak setinggi itu, saya dapat membantu Anda. Petik 2 Kamu juga mempelajari Alchemia. Yang Kai menatapnya, tiba-tiba menjadi agak tertarik. N, tentu saja, kamu tidak boleh meremehkanku hanya karena penampilanku, aku sebenarnya adalah Alchemis kelas rendah tingkat misterius. Oh, itu cukup mengesankan, puji Yang Kai dengan tulus. Begitu muda namun sudah menjadi Alchemis kelas rendah tingkat misterius, itu memang benar langkah. Selain itu, Yang Kai belum pernah bertemu gadis kecil ini sebelumnya, jadi dia pasti baru tiba dalam 3-5 tahun terakhir. Dia mungkin bibit Du Wan atau Ye Siong yang telah ditemukan dan sekarang mengajar di Alchemik Dao. Menggunakan hanya 3-5 tahun untuk menjadi Alchemis kelas rendah tingkat misterius membuktikan seberapa tinggi bakat gadis kecil ini. Mendengar pujian Yang Kai, gadis itu tiba-tiba tersenyum dan tidak lagi merasa bahwa pemuda di depannya ini terlihat sangat buruk. Bagaimana dengan itu? Saya dapat membantu Anda melakukan Alchemia. Pada atau di bawah peringkat rendah kelas misterius, tingkat keberhasilan saya adalah 80%. Petik 2 80% Sangat bagus Berapa biaya untuk layananmu? Yang Kai bertanya Menggosok dagunya Tidak ada biaya Gadis itu menjawab dengan cepat. Pak Tuwadu dan Tuan Ye mengatakan bahwa Saya harus mengambil setiap kesempatan yang saya dapatkan untuk memperbaiki lebih banyak pil sehingga tidak perlu menawarkan kompensasi apapun kepada saya. N Yah Tentu saja Jika Anda ingin membayar saya Saya tidak akan menolak. N Sebenarnya Alchemia cukup melelahkan Setiap kali Wuer melakukan Alchemia Dia meneteskan keringat dan menjadi sangat lelah. Petik 2 Yang Kai tidak bisa menahan tawa ketika dia mengangguk Jadi namamu Wuer N Yang Kai memikirkannya sejenak sebelum mengeluarkan sekumpulan herbal kelas surga dan kelas misterius dari ruang buku hitam dan menyerahkannya kepada gadis kecil itu. Tumbuhan ini bukan kelas yang sangat tinggi sehingga mereka hampir tidak berguna untuk Yang Kai lagi tetapi mereka sempurna untuk berlatih dengan Wuer untuk meningkatkan keterampilan Alchemianya. Yang Kai ingat ketika dia pertama kali mulai berlatih Alchemia dan semua perjuangan yang dia lalui untuk mengumpulkan herbal dan tidak bisa membantu meminjamkannya. Mata Wuer berbinar ketika dia dengan cepat menerima obat herbal dan menempatkannya ke dalam tas semesta. Bantu aku memperbaiki 100 pil dengan itu setelah menyerahkan herbal Yang Kai membuat permintaan luas. Bagus, dengan begitu banyak ramuan, itu sudah cukup, Wuer dengan senang hati berjanji, tapi 100 pil akan memakan waktu, N, kembalilah padaku setelah satu bulan dan aku harus bisa menyerahkannya kepadamu. Petik 2 Bagus, Yang Kai mengangguk sebelum mengambil beberapa kristal seton, ini hadiahmu. Kamu juga benar-benar memberi saya, Wuer menatap Yang Kai dengan takut-takut, tangannya mencengkeram rock print floralnya, terlihat agak ragu-ragu dan malu. Pertunjukan alcemi melelahkan dan menghabiskan waktu, tentu saja aku harus memberikan kompensasi padamu. Petik 2 Kalau begitu, Wuer tidak akan sopan, kata Wuer, menerima kristal seton ketika senyum raksasa mekar di wajahnya, tiba-tiba merasa seperti pemuda di depannya jauh lebih ramah daripada Pak Tuwadu atau Master Ye, mengangguk dengan gembira ketika dia menyatakan, N, sangat bagus, setelah satu bulan, kamu bisa datang ke sini untuk menerima pilmu, aku akan mulai memperbaiki mereka sekarang. Anda tidak akan kecewa. Petik 2 Yang Kai mengangguk dengan lembut, tersenyum saat dia melihatnya lari. Bergegas ke depan untuk bahagia, Wuer berbelok di sudut dan secara tidak sengaja menabrak Mina, yang terakhir dengan cepat menangkap Wuer ketika dia akan jatuh sebelum dengan ringan memarahi. Gadis kecil, bagaimana bisa kamu begitu energi setiap hari? Kakak senior, lihat, lihat. Wuer menyerahkan batu kristal yang dipegangnya, menyebabkan mata Mina berkedip ketika dia bertanya, di mana kamu mendapatkan begitu banyak batu kristal? Masih ada lagi di tas semesta saya, orang itu memberi saya lebih dari 20 potong. Siapa yang memberikan ini padamu? Mina tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Seorang pria muda, dia bilang dia ingin aku membantunya memperbaiki 100 pil dan bahwa batu kristal ini adalah hadiahku. 100 pil Mina tertegun, untuk apa dia menginginkan begitu banyak pil? Selain itu, dia benar-benar meminta Anda untuk memperbaiki mereka secara khusus. Petik 2 N Rempah-rempah ada di tas semesta saya. Petik 2 Ekspresi Mina menjadi masam saat dia mendengus, pasti merosot. Orang itu buta atau memiliki motif tersembunyi jahat. Apa dia masih di guild? Petik 2 Aku tidak tahu, dia ada di sini beberapa saat yang lalu. Wuer balas menatap Mina dengan bingung, tidak mengerti mengapa kakak seniornya tiba-tiba tampak tidak bahagia. Aku akan memeriksanya, kata Mina sebelum kabur. Saudari juniornya masih terlalu muda dan masih dalam proses belajar alkimia, jika orang itu benar-benar ingin menemukan seseorang untuk melakukan alkimia, dia pasti tidak akan mencari Wuer, dia hanya tidak terlihat cukup dapat diandalkan. Mina secara naluriah berpikir bahwa siapapun pria ini, dia berusaha mendekati Wuer untuk tujuan jahat. Ekspresi kemarahan dan kemarahan yang benar di wajahnya, Mina bertekad untuk menghadapi kehidupan rendah ini dan mengajarinya bahwa persekutuan alkemis tidak boleh dianggap enteng. Tapi ketika dia sampai di aula pintu masuk guild, dia melihat sosok yang familiar berdiri dengan santai. Empat mata tiba-tiba bertemu dan pria muda yang terlihat agak nakal itu menyeringai dan berseru, kecantikan, lama tidak bertemu. Petik 2 Mina membeku ketika dia menatapnya dengan bodoh sesaat sebelum sadar dan berseru, yang kai. Ketika dia memanggil, dia bergegas ke depan sekali lagi, kali ini dengan senyum gembira di wajahnya meskipun ketika dia buru-buru bertanya, mengapa kamu, apakah kamu akhirnya kembali? N, aku baru kembali sebulan yang lalu. Petik 2 Huff, saya pikir anda akan mati di hutan di suatu tempat, Mina menggerutu, selama beberapa tahun terakhir, saya telah dikirim oleh Pak Tuadu ke Soaring Heaven Sec untuk menanyakan berita anda berkali-kali, tetapi ada tidak pernah ada. Petik 2 Di dalam Alchemist Guild, melihat yang kai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Mina cukup senang. Namun, ketika dia ingat semua kekhawatiran yang ditimbulkannya pada Pak Tuadu, Mina tidak bisa menahan perasaan agak kesal juga. Untuk pria ini, dia merasa telah berlari bola balik ke Soaring Heaven Sec berkali-kali bukit-bukit di antaranya menjadi lebih rata. Itu sebabnya aku datang untuk melihat kalian semua, yang kai tersenyum. Huff, tampaknya kau masih memiliki sedikit nurani tersisa. Mina mendengus ketika dia menyapu matanya, tiba-tiba memikirkan sesuatu seperti dia, tunggu, orang yang baru saja meminta wuer untuk alkimia, bukankah kau, baik. N, itu aku, yang kai mengangguk. Mina menepuk-nepuk dada dan menghela nafas lega, jadi itu kamu, bagus, saya pikir itu tidak baik memutarbalikan memandang wuer dan berencana mengajarinya pelajaran. Petik 2, yang kai hanya tertawa, sepertinya dia membutuhkan beberapa bahan untuk berlatih jadi saya memberinya beberapa. Sejak kapan ada gadis kecil di sini, saya belum pernah melihatnya. Petik 2, mendengar ini, ekspresi Mina menjadi agak suram ketika dia dengan cepat memeriksa untuk memastikan wuer pergi sebelum berbisik. Pak Tuwadu dan aku menjemputnya dalam perjalanan kembali, gadis yang malang. Petik 2, dijemput di jalan kembali, yang kai tertegun. N, dalam perjalanan kembali ke sini dari Floating Cloud City, kami melewati sebuah desa yang telah diserang oleh sekelompok monster bis. Semua orang di desa mati kecuali dia. Kami menemukannya sendirian dan menangis di antara reruntuhan dan tidak tega meninggalkannya, jadi kami membawanya kembali bersama kami ke Grand Boulder City. Ketika kami menemukannya, dia berusia kurang dari 10 tahun. Dia sangat kurus dan kehilangan kemampuan untuk berbicara, tampaknya sangat trauma, hanya setelah merawatnya selama beberapa tahun barulah dia berubah menjadi penampilannya saat ini, berlarian sepanjang hari dengan energi yang tersisa. Ha? Sedikit. Petik 2. Yang kai tersenyum hangat dan berkomentar, kamu benar-benar mengambil bibit yang bagus. Petik 2. N, mata indah Mina berkilauan, Patuadu juga cukup terkejut melihat bakat Wuwer untuk alkimia. Ketika kami membawanya kembali, dia bahkan belum mulai berkultivasi, namun sekarang dia sudah mencapai tahap elemen batas ke-9 benar dan tingkat alkimianya baru-baru ini diterobos ke tingkat rendah peringkat misterius. Sejujurnya, sebagai kakak perempuan seniornya, saya merasa sangat tertekan. Jika saya tidak bekerja keras, gadis kecil itu akan menyusul saya dalam sekejap. Petik 2. Yang kai terkekeh mendengar hal ini, akan bertahun-tahun sebelum itu terjadi. Petik 2. Aku khawatir itu tidak akan memakan waktu yang sangat lama, Mina tersenyum pahit. Aku hanya seorang alkemis kelas rendah tingkat roh, hanya satu tingkat lebih tinggi dari Wuwer, dengan seberapa cepat gadis kecil itu tumbuh, dia mungkin akan melampaui saya dalam 10 tahun. Petik 2. Mengatakan demikian, Mina tiba-tiba menatap yang kai dengan rasa ingin tahu dan bertanya, bagaimana denganmu? Apakah Anda bisa maju melampaui peringkat tertinggi spirit grade? Petik 2. Ya, sedikit, yang kai menggaruk pipinya, tidak berani mengatakan yang sebenarnya pada Mina karena takut mengecilkan hatinya. Baiklah, melihatmu seperti ini, sudah jelas kamu sudah bisa memperbaiki St. Pills. Gadis ini hanyalah manusia biasa, aku seharusnya tidak mencoba membandingkan diriku dengan kalian berdua yang aneh. Mina mengerutu frustrasi, tetapi pada saat berikutnya tersenyum, cukup tentang itu. Ikut denganku, jika Pak Tuadu tahu kau kembali, dia pasti akan sangat bahagia. Petik 2. Yang kai mengangguk dengan lembut sebelum mengikuti Mina ke dalam Alchemist Guild. Sebelum mereka pergi jauh, ekspresi yang kai berubah ketika dia bertanya, apakah Pak Tuadu menghibur tamu? Yang kai bisa merasakan aura beberapa individu di dalam kamar Old Man Du serta mendengar tawa ringan. Salah satu aura ini milik Duwan sementara yang lain semua memiliki kultivasi alam Transcendent. En, Mina menjawab, mereka baru saja tiba hari ini. Petik 2. Kalau begitu aku bisa menunggu. Petik 2. Tidak, Mina tersenyum penuh arti. Aku pikir beberapa tamu itu juga ingin bertemu denganmu. Petik 2. Yang kai tertegun sejenak tetapi dengan cepat menyadari, mereka tidak mungkin beberapa yang saya temui di Floating Cloud City. Tidak buruk, Mina menyeringai ketika keduanya tiba di depan kamar Duwan, memanggil pada saat berikutnya, Pak Tuadu, tamu lain telah datang untuk melihatmu. Petik 2. Tawa dan percakapan di dalam terhenti tiba-tiba ketika Duwan segera berkata, biarkan dia kembali lain kali, hari ini Master Tua ini tidak akan melihat tamu lain. Petik 2. Apakah Anda yakin tentang itu, Pak Tuadu? Jika itu masalahnya, maka aku akan menunjukkannya. Mina bertanya sambil mengedipkan mata ke arah yang kai. Kenapa kamu kecil? Duwan menghela nafas tanpa daya sebelum bertanya, siapa itu? Dari suaranya dia pastilah tamu yang sangat penting. Petik 2. Tidak menunggu Mina untuk menjawab, Yang kai memanggil, Pak Tuadu, ini aku, Yang kai. Yang kai, panggil Duwan kaget, serangkaian langkah kaki berbunyi di detik berikutnya dan pintu segera terbuka, mengungkapkan wajah Duwan yang penuh harap. Setelah melihat Yang kai, ekspresi kejutan yang menyenangkan memenuhi ekspresi Pak Tuadu saat dia berteriak, itu kamu. Yang kai tersenyum dan mengangguk. Masuk, masuk. Duwan dengan antusias menyambut Yang kai, senang kau kembali. Petik 2. Haha, setelah berkeliaran di luar untuk sementara waktu aku baru saja kembali ke sekte di mana aku mendengar bahwa Pak Tuadu telah meminta Mina untuk melakukan perjalanan ke Soaring Heaven Sek beberapa kali untuk menanyakan tentang kesejahteraan Junior ini. Atas semua perhatian Pak Tuadu, Junior sangat berterima kasih, kata Yang kai serius. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, kamu adalah anggota dari Alchemist Guild Brunchku. Saya manajernya, tentu saja saya harus memperhatikan kesejahteraan Anda, Duwan tanpa malu-malu tersenyum dan berkata, Anda datang pada waktu yang tepat, pria tua ini hanya berbicara tentang Anda dengan beberapa teman lama. Petik 2. Saat keduanya berbicara, mereka memasuki aula belakang Guild. Di dalam kamar yang luas duduk beberapa sosok dengan usia dan temperamen yang mirip dengan Duwan, masing-masing dari mereka meregangkan leher mereka ketika mereka melihat ke arah pintu dengan penuh harap. Setelah kemunculan, Yang kai berpikir, mereka semua tidak bisa tidak menunjukkan penampilan bingung. Hei, Duwan, seorang lelaki tua dengan sikap yang agak kasar berkata, ada yang tidak beres, dia tidak terlihat seperti bocah laki-laki dari masa lalu. Apakah Anda pikir mata saya menjadi redup dan ingatan menjadi buruk sehingga membawa beberapa anak acak ke sini untuk menipu saya? Petik 2. Pria tua ini cukup gemuk dan duduk langsung di lantai seperti benjolan raksasa, meletakkan seluruh tubuhnya di dinding di dekatnya. Hanya berbicara beberapa kata menyebabkan dia sedikit terengah-engah. N, meskipun usianya tampaknya tepat dan suaranya sangat mirip, penampilannya benar-benar berbeda. Pria tua lainnya berkata sambil membelai janggutnya yang panjang, menyapu matanya ke atas dan ke bawah yang kai. Hehehe, kalian berdua tolol, apakah kamu tidak ingat Duwan menerima artefak khusus sebagai pembayaran untuk alkimia beberapa tahun yang lalu yang bisa menjelaskan semua ini? Orang ketiga tampaknya melihat semuanya sekaligus dan berkata dengan puas, jika aku ingat, artefak itu mampu mengubah tampilan dan aura seseorang. Petik 2. Lalu, ini adalah penampilan bocah cilik yang sebenarnya dan apa yang kita lihat saat itu hanyalah penyamaran. Seorang lelaki tua keempat melamar. Junior yang kai menyapa beberapa Grandmaster, yang kai tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Ayo, duduklah dulu. Duwan memberi isyarat dengan hangat, kita semua terbiasa bertindak bebas, tidak perlu bagimu untuk bertindak sopan. Petik 2. Yang kai melihat sekeliling dan menemukan bahwa Grandmaster ini memang santai. Alih-alih duduk di kursi di sekitar meja, mereka semua duduk di tanah, mungkin karena pertimbangan anggota yang terlalu gemuk. Tidak berdiri pada upacara, yang kai duduk di sebelah Duwan. Empat pasang mata menatap yang kai dengan penuh minat, menyebabkan yang terakhir tertawa agak masam. Yang kai masih ingat bagaimana kembali di Floating Cloud City ia telah menerima beberapa harta dari empat universe Bucks empat orang ini untuk memenangkan tempat pertama dalam kompetisi alkimia. Duwan, kamu tentu cukup berhati-hati, menyuruh bocah kecil ini memakai artefak yang menyamar, tidak heran tidak ada yang menemukannya meskipun memiliki potret dan mencari selama bertahun-tahun, salah satu pria tua itu tersenyum, jadi seperti ini. Petik 2. Jika aku tidak mengambil tindakan pencegahan dia akan berada dalam masalah, Duwan tersenyum, meskipun beberapa petunjuk menunjuk ke Soaring Heavensack, dengan culing Xiao duduk di sana, tidak ada yang berani membuat masalah. Petik 2. Yangkei telah mengondensasi cairan obat bunga seribu tahun iblis, jadi tentu saja ada banyak yang bertanya tentang keberadaannya untuk mengambil harta berharga ini darinya. Apakah kamu begitu yakin dia akan menjadi orang yang mendapatkan cairan obat seribu tahun iblis bunga? Aku hanya berpikir yang terbaik baginya untuk tidak mengungkapkan identitasnya di depan begitu banyak orang, Duwan tersenyum, tetap saja, bahkan aku cukup terkejut dia bisa mendapatkan cairan obat bunga seribu tahun iblis, itu adalah sangat menakjubkan. Petik 2. Mengatakan begitu, Duwan tiba-tiba berkata, Benar, Yangkei, izinkan saya secara resmi memperkenalkan mereka kepada Anda, ini adalah manajer cabang guild alkemis Star City yang hancur, Hong Fang, seorang alkemis kelas rendah Seingret. Salam Grandmaster Hong, Yangkei dengan hormat membungkuh. Tidak perlu, tidak perlu. Hong Fang membelai jenggotnya dan tersenyum, tidak akan lama sebelum Anda mencapai tingkat yang sama dengan saya, dipanggil Grandmaster oleh bakat seperti itu mengganggu. Petik 2. Duwan tersenyum dan tidak membantah, selanjutnya menunjuk ke pria yang dijual gemuk itu, ini adalah manajer alkemis Light City Flash City, Chang Bao, juga seorang alkemis. Berpangkat rendah Seingret, N, Saudara Chang terlalu memanjakan diri dalam makanan dan minuman, jadi tubuhnya menjadi seperti ini. Anda harus berhati-hati untuk tidak terlalu berlebihan. Petik 2. Chang Bao segera membalas, mencicipi makanan lezat dunia adalah salah satu pengejaran terbesar dalam hidup. Duwan, Anda tidak memahaminya. Petik 2. Duwan mengabaikan komentar ini dan melanjutkan untuk menunjuk ke orang lain, ini adalah manajer alkemis Tree River City, alkemis Seingret rendah He Feng. Tepat setelah perkenalan, He Feng tersenyum lebar dan berkata, Bocah kecil, ingat ketika saya mengundang Anda ke kota Tiga Sungai beberapa tahun yang lalu namun Anda menolak saya. Sudahkah Anda memikirkan hal itu lagi? Petik 2. Mengatakan demikian, dia dengan cepat tergoda, orang tua ini memiliki beberapa cucu perempuan cantik yang bisa kamu kenalkan. Faktanya, tidak masalah jika kamu menginginkan mereka semua selama kamu setuju untuk datang ke alkemis guild milik Tree River City. Petik 2. Junior berterima kasih atas semua kepedulian Grandmaster He, tapi yang muda ini berhutang banyak pada Pak Tua Dujadi aku sayangnya harus menolak kebaikan Grandmaster He. Petik 2. He Feng menyipitkan matanya dan berkata, Keberanianmu tidak kecil, tidak ada yang berani menolak kebaikan Master Tua ini sebelum kamu benar-benar melakukannya dua kali. Bocah Bau, kau hanya membuat Grandmaster Tua ini kehilangan muka. Petik 2. Siapa yang menyuruhmu membodohi dirimu sendiri? Du Wan tertawa terbahak-bahak, Yang Kai mengatakan kata-kata seperti itu jelas membuatnya cukup bahagia saat dia menyeringai dari telinga ke telinga, mengabaikan protes He Feng saat dia berbalik ke orang terakhir di ruangan itu. Last but not least, ini palungan persekutuan alkemis kota bulan, Kong Ruoyu, juga seorang alkemis kelas rendah Seingret. Yang Kai membungkuk hormat sekali lagi. Alkemis dan penyulingan artefaktor biasanya laki-laki karena sebagian besar fisik alami wanita lebih ringan dan lebih beriklim, tidak cocok untuk menangani suhu tinggi dan nyala api yang diperlukan untuk melakukan alkimia dan penyulingan artefaktor. Tetapi Kong Ruoyu ini benar-benar menjadi alkemis Seingret rendah, yang menunjukkan bahwa dia jelas bekerja lebih keras dan memiliki bakat lebih besar daripada yang lain. Jika dia terlahir sebagai pria, prestasinya mungkin akan lebih tinggi. Di dalam kamar Du Wan, tidak termasuk Yang Kai, saat ini ada lima alkemis kelas rendah Seingret, ini adalah barisan yang sangat mewah. Di seluruh Tong Suan Realem, jumlah alkemis berpangkat rendah Seingret mungkin tidak lebih dari 20. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkenal di dunia, namun di tempat ini sebenarnya ada lima. Alkemis kelas menengah Seingret bahkan lebih jarang, berjumlah paling banyak 3 sampai 5. Sedangkan untuk alkemis kelas atas Seingret, pada dasarnya hanya ada naga tersembunyi yang menunjukkan ekornya tetapi tidak pernah wajahnya, orang tua dari Keep of Heaven, Grandmaster besar lirui saja. Saat Du Wan dengan hati-hati memperkenalkan Yang Kai, keempat Grandmaster Alkimia lainnya juga memandang Yang Kai dengan ekspresi puas. Performa luar biasa Yang Kai dalam kontes Alkimia Floating Cloud City telah meninggalkan kesan mendalam pada mereka. Masing-masing Master tua ini percaya bahwa pada waktunya, prestasi anak muda ini akan melampaui gerhana mereka sendiri dan mengantarkan zaman kemasan baru bagi Alkimia. Mina telah pergi dan kembali dengan nampan buah roh dan teh segar, menawarkannya kepada para tamu ini sebelum menarik kembali sekali lagi. Dia belum memenuhi syarat untuk duduk di antara para Grandmaster ini. Bukan hanya dia, bahkan tuannya Yese Yong tidak memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam percakapan ini. Du Wan mengundang Yang Kai untuk duduk di antara kelompok ini menunjukkan betapa dia menghargai pemuda itu. Beberapa Grandmaster Alchemy ini semua adalah teman lama sehingga mereka tidak memiliki banyak kesopanan di antara mereka, bebas berbicara satu sama lain tanpa sedikitpun memperhatikan kehadiran Yang Kai. Yang Kai tidak mengeluarkan suara, hanya mendengarkan dengan sungguh-sungguh dari samping, tidak menunjukkan sedikitpun ketidaksabaran atau kebosanan, melainkan cukup tertarik pada sejumlah topik yang dibahas kelima orang ini. Setelah berbicara cukup lama, Duwan tiba-tiba tersenyum dan berkata, masing-masing dari kalian tinggal beberapa puluh ribu kilometer jauhnya, tetapi kalian semua datang ke sini hari ini ke Grand Boulder City. Anda mungkin tidak melakukan ini hanya untuk mengobrol tentang masa lalu, ya. Petik 2 Begitu ini dikatakan, keempat Grandmaster Alchemy lainnya menganggup dengan serius. Wanita tua Kong Ruoyu adalah yang pertama berbicara, benar-benar ada sesuatu yang ingin kami diskusikan dengan Anda. Chang Bao, kau jelaskan, kaulah yang pertama kali menemukannya. Petik 2 Duwan mengalihkan perhatiannya ke Alchemist Guild Manger Lightning Flash City. Ekspresi Chang Bao juga menjadi husuk ketika dia mencari-cari di universe sebabnya sejenak sebelum mengeluarkan kulit binatang yang tidak lengkap. Kulit ini cukup kuno dan mengeluarkan aura misterius. Menyerahkannya kepada Duwan, dia hanya berkata, lihat sendiri. Petik 2 Duwan menerima kulit binatang dan menyebarkannya. Setelah menatap sejenak, dia tidak bisa tidak terserap di dalamnya. Semakin dia memeriksanya, ekspresi Duwan semakin bersemangat. Seolah-olah dia baru saja mendapatkan beberapa harta berharga. Hanya setelah beberapa saat Chang Bao mulai menjelaskan, Arero ini adalah sesuatu yang diperoleh dan diberikan oleh salah satu murid saya kepada saya. Saya telah menghabiskan waktu lebih dari satu tahun untuk mempelajarinya tetapi tidak dapat menguraikan misterinya, jadi saya membawanya ke Brother He Feng. He Feng tersenyum pahit dan melanjutkan, aku juga tidak berdaya, jadi kami berdua mencari Brother Hong dan Sister Senior Kong. Walaupun kita bersama-sama tidak dapat menguraikannya, tetapi kita tahu bahwa Brother Du berada di ambang menjadi alkemis kelas menengah St. Great, jadi kita semua memutuskan untuk datang ke Grand Boulder City untuk membiarkanmu mencoba, Kong Ruo Yu diikuti. N. Du Wan menganggup dengan ringan, menunjukkan bahwa dia mengerti, tetapi setelah mempelajari kulit binatang dengan cermat selama beberapa waktu, dia perlahan menggelengkan kepalaku, aku khawatir aku harus mengecewakan semua harapanmu. Arai Ro ini sangat kompleks dan rumit. itu tidak terlihat seperti Arai Ro yang saat ini kami gunakan dan tampaknya lebih kuno, di atas itu, tidak lengkap, Du ini juga tidak berdaya untuk menjelaskannya. Petik 2 Mendengarkan dia, empat lainnya tidak menunjukkan banyak ekspresi kecewa. Mereka datang ke sini hanya untuk mencoba keberuntungan mereka dan tidak benar-benar berharap Du Wan dapat dengan mudah membuka rahasia Arai Ro ini. Du Wan menyeringai secara misterius pada saat itu, meskipun orang tua ini tidak bisa menguraikannya, ada seseorang di dunia ini yang pasti bisa menjelaskan misteri spirit Arai ini. Petik 2 Siapa? Tanya empat orang itu bersamaan. Orang tua surga tetap, Chang Bao tidak bisa membantu memutar matanya, keberadaan Grandmaster tidak diketahui. Dia adalah naga tersembunyi yang menunjukkan ekornya tetapi tidak pernah wajahnya, bagaimana menurutmu kita bahkan mulai mencarinya. Ketika saya pertama kali mulai mempelajari alkimia, Grandmaster sudah terkenal di dunia. Bahkan sekarang karena aku adalah alkemis kelas rendah Saint Great, aku belum pernah benar-benar melihat penampilannya yang sebenarnya, fakta yang masih sangat ku sesali. Petik 2 Dari 5 Grandmasters Alchemy yang hadir, kemungkinan hanya Du Wan yang mendapat kehormatan bertemu The Old Man of Heaven's Keep. Namun, Du Wan tidak mengatakan apa-apa, lagi pula, dia sudah lama melewati usia di mana dia harus pamer. Disengaja atau tidak sengaja melirik Yang Kai, Du Wan berkata, mungkin selain The Old Man of Heaven's Keep, ada orang lain yang bisa menguraikan ini. Du Wan, cukup dengan ketegangan, jika Anda punya ide katakan saja. He Feng mendesaknya dengan tidak sabar. He he, Du Wan tertawa. Yang Kai tidak melewatkan pandangan Du Wan dan mengerti bahwa yang terakhir masih yakin bahwa ada Grandmaster Alchemy yang kuat di belakangnya, seseorang yang mungkin setara dengan The Old Man of Heaven's Keep. Karena inilah Du Wan memberinya pandangan halus. Tak berdaya, Yang Kai menghela nafas dan berkata, Patu Wadu, bisakah Anda membiarkan saya melihatnya? Du Wan tersenyum senang dan dengan cepat menyerahkan kulit binatang itu. Chang Bao tiba-tiba menjadi gugup, yang bocah, perlakukan kulit itu dengan hati-hati. Jika Anda memecahkannya, saya akan menyeret Anda kembali ke Lightning Flash City untuk mengimbanginya. Petik 2. Jangan khawatir, Du Wan tertawa pelan. Dari 5 Grandmaster Alchemy di sini, hanya Du Wan memperhatikan Yang Kai, yang lain bukannya melanjutkan dengan diskusi mereka tentang spirit aray yang digambarkan pada kulit binatang. Masing-masing dari mereka telah menghabiskan banyak waktu mempelajari spirit aray yang misterius ini dan tentu saja memiliki wawasan dan pendapat mereka sendiri tentang hal itu. Sekarang setelah mereka berkumpul bersama, mereka berpikir bahwa dengan menggabungkan apa yang mereka tahu mereka mungkin menemukan cara untuk menjelaskan diagram aray roh dan melengkapinya. Yang Kai melihat diagram spirit aray dan setelah beberapa waktu alisnya sedikit berkerut. Aray roh yang digambarkan pada kulit binatang benar-benar sangat kompleks dan sebenarnya tampak seperti susunan majemuk yang terdiri dari sejumlah yang lebih sederhana. menyebabkannya menjadi agak kembung. Setelah diagram spirit aray dipecah dan dipisahkan, Yang Kai menyadari bahwa komponen masing-masing mirip dengan yang dicatat dalam True Alchemic Way dengan hanya perbedaan kecil. Alkimia terus berkembang dan aray roh yang digunakan untuk melakukan itu secara independen diteliti dan dikembangkan oleh banyak Grandmaster Alkimia di seluruh dunia. Itu biasa bagi spirit aray untuk berubah dan berkembang dari waktu ke waktu, kadang-kadang benar-benar berubah dari satu zaman ke zaman berikutnya. Dengan visi Yang Kai saat ini, cukup mudah baginya untuk menemukan kekurangan dan kekurangan dalam diagram aray spirit ini. Namun, dibandingkan dengan spirit aray yang saat ini digunakan, kekayaan yang terkandung dalam diagram aray spirit ini sangat besar dan begitu retak, itu bisa membawa perkembangan besar ke bidang Alkimia. Du Wan jelas mengharapkannya untuk berbicara, dan Yang Kai tidak punya alasan untuk menolak. Memahami sifat aray spirit yang rusak ini, Yang Kai mulai membandingkannya dengan yang ia warisi dari True Alchemic Way sambil mengekstrapolasi segmen yang hilang. Setelah waktu yang lama, Yang Kai telah menyelesaikan patch spirit aray yang kasar. Grandmaster Alchemic lainnya saat ini diam, tampaknya telah menemui jalan buntu dalam upaya mereka. Du Wan, yang selalu memperhatikan perubahan dalam ekspresi Yang Kai masih cukup ceria, tetapi empat lainnya agak sedih karena bahkan dengan mereka semua bersama-sama mereka gagal menyelesaikan spirit aray, menyebabkan mereka semua tidak frustrasi kecil. Apakah kamu mengerti? Du Wan bertanya tiba-tiba, Yang Kai mengangguk ringan, N. Petik 2, empat Grandmaster lainnya tiba-tiba mendongak kaget dan Hong Fang berseru, kamu sudah menguraikannya. Hei, Feng berteriak, anak muda, Anda tidak boleh berbicara dengan tidak bertanggung jawab, bahkan kami para kabut tua tidak berdaya untuk memahami hal ini, bagaimana Anda bisa memecahkannya dengan begitu sederhana. Apakah dia membual tanpa malu atau tidak? Kita akan segera melihat, Du Wan menyeringai. Yang Kai juga mempertahankan ketenangannya, mengeluarkan beberapa batu giyok yang bagus dari ruang buku hitam sebelum memegangnya di telapak tangannya satu per satu dan menggunakan Divine Sense untuk menuliskan beberapa tanda pada mereka. Beberapa saat kemudian, dia menyerahkan batu giyok kepada Du Wan dan menjelaskan, setelah membongkar, arah spirit ini dapat dipecah menjadi arah individu, tetapi untuk apa masing-masing digunakan, Anda harus memverifikasi dengan benar-benar menggunakan mereka untuk alkimia. Saya harap ini akan bermanfaat bagi beberapa Grandmaster. Petik 2, Du Wan menganggup dengan sungguh-sungguh sebelum menerima keping giyok, menyimpan satu untuk dirinya sendiri sebelum membagikan keping yang tersisa keempat lainnya. Melihat pasangan tua dan muda ini sama-sama mengenakan ekspresi serius seperti itu, Grandmaster lainnya tidak lagi berkomentar dan sebaliknya berfokus pada diagram yang tertulis dalam potongan batu giyok. Setelah beberapa saat, ekspresi semua orang berubah dan menjadi agak rumit. Potongan-potongan batu giyok berputar di antara lima Grandmaster ketika mereka memeriksa diagram spirit aray di masing-masing ketika mereka bergumam, itu benar-benar terpecahkan. Ketika beberapa diagram spirit aray yang tersebar di potongan batu giyok disatukan, mereka memang membentuk aray besar yang digambarkan pada kulit binatang. Tidak hanya itu, aray itu sebenarnya lengkap dan bahkan memiliki beberapa peningkatan yang cerdik. Suatu masalah yang telah membingungkan beberapa alkemis kelas saint selama lebih dari setahun diselesaikan sehingga cukup sulit bagi mereka semua untuk menerimanya. Anak muda, bagaimana Anda memahami ini? Ini semua harus menjadi diagram spirit aray kuno yang telah lama hilang. Anda seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk mempelajari ini pada usia Anda, He Feng bertanya pada Yang Kai. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Aku akan jujur padamu, aku mendapat bimbingan dari Pak Tua Li dan bahkan belajar di bawahnya untuk sementara waktu. Petik 2 Pak Tua Li Pak Tua Surga Tetap Seru Kong Ruoyu Serius, kamu sudah bertemu Grandmaster Li di mana Anda melihatnya? Dia terlihat seperti apa? Pada penyebutan Pak Tua Li, Grandmaster yang menyendiri dan kuat ini berubah menjadi anak-anak muda yang bersemangat, masing-masing memanggil dengan penuh semangat. Yang Kai melirik Du Wan, yang terakhir dengan cepat terbatuk dan bergumam. Sebenarnya, aku juga bertemu dengannya. Petik 2 Du Wan, jangan mencoba untuk memegahkan diri tanpa malu-malu. He Feng jelas tidak percaya padanya, menyeringai padanya dengan menggoda. Itu benar, Du Wan bersih keras, itu kembali di Floating Cloud City. Pak Tua Li ada di sana, tetapi dia tidak mengungkapkan identitasnya. Petik 2 Apakah beberapa Grandmaster ingat bahwa Alkemis muda lain di konferensi kompetisi Alkimia, orang yang bersaing dengan saya sampai akhir? Tanya Yang Kai, tentu saja kita ingat. Hong Fang mengangguk, jika aku ingat dengan benar, dia sedang dikawal oleh beberapa tuan dari Istana Tuan Kota, tapi apa hubungannya dengan Pak Tua Li? Dia adalah murid warisan lelaki Tua Li. Apa? Murid legasi. Petik 2 Tidak heran, tidak heran bahwa pada usia yang begitu muda dia memiliki pencapaian seperti itu di Alkimia, orang tua ini selalu bertanya-tanya Tuan mana yang kuat yang menumbuhkan kejeniusan seperti itu. Petik 2 Keberuntungan bocah itu benar-benar patut ditiru, benar-benar menerima bantuan Pak Tua Li, prospek masa depannya pasti akan tidak terbatas. Petik 2 Beberapa dari mereka merasa iri pada keberuntungan di Yao. Setelah kejadian itu, aku belajar di bawah Pak Tua Li untuk sementara waktu. N, diagram Arayro ini dipelajari dari Pak Tua Li, itu sebabnya saya bisa memahaminya, Yang Kai menjelaskan. Jadi begitu, He Feng mengelus dagunya, tampaknya percaya apa yang dikatakan Yang Kai. Bahkan Duan mengangguk ringan, tidak ada keraguan muncul di wajahnya. Namun, ketika mereka berempat berpikir bahwa mereka sebenarnya sangat dekat dengan Pak Tua Li tetapi bahkan tidak bisa menyapanya, mereka semua tiba-tiba merasa kesal dan iri dengan nasib baik Duan. Arayro kuno ini mengandung banyak sekali pengetahuan dan meskipun saat ini tidak ada dari mereka yang mengerti apa tujuan sebenarnya mereka, yang dapat diselesaikan dengan menginvestasikan waktu yang cukup untuk mempelajarinya. Setelah membuka rahasia tersembunyi dari Arayro ini, Grandmaster yang berkumpul cukup senang. Mata Duan berkelip ketika seringai nakal muncul di wajahnya, teman-teman lama bisa menguraikan misteri diagram Arayro ini semua berkat kekuatan teman kecil Yang Kai. Jika bukan karena dia, saya khawatir kita semua akan mati karena usia tua sebelum menemukan tujuan mereka yang sebenarnya. Sekarang kita semua telah memperoleh hasil positif seperti itu, bukankah menurutmu menunjukkan ekspresi ketulusan diperlukan. Petik 2, Old Du, apa yang ingin Anda katakan? Alice Hefeng berkerut, Chang Bao bahkan buru-buru menutupi tas semesta saat dia menatap Duan dengan waspada. Terakhir kali keempat ini bertemu kembali di Floating Cloud City, mereka terlibat dalam pertandingan judi dengan Duan, yang mengakibatkan mereka kalah dan mencuri tas semesta mereka oleh Yang Kai. Sekarang mendengarkan saran terselubung Duan, mereka semua segera menjadi waspada. Duan berpura-pura seolah tidak melihat ini dan malah menoleh ke Yang Kai dan tersenyum, teman lama saya selalu murah hati, dan Anda baru saja membantu mereka memecahkan masalah yang telah mengganggu mereka selama beberapa waktu, saya pikir mereka harus menawarkan Anda beberapa terima kasih, N, tidakkah Anda setuju? Tidak perlu menahan diri, jangan ragu untuk menerima amal mereka. Petik 2, mendengarkan dia, empat orang lain di ruangan itu memasang ekspresi sedih, masing-masing berharap mereka bisa berlari dan menamparkan serigala yang tidak tahu berterima kasih bermargadu. Kong Ruoyu segera menghela nafas dan tertawa kecil, N, apa yang dikatakan saudara senior Du masuk akal, kami yakin telah mendapat banyak keuntungan dari perjalanan ini, tidak apa-apa jika kami menawarkan sedikit sesuatu kepada Yang Boy. Kita semua memiliki wajah sendiri untuk dipertimbangkan. Setelah menerima tawaran dari junior, kita harus berterima kasih padanya. petik 2, dengan Kong Ruoyu telah menyatakan pendapat seperti itu, tiga lainnya tidak memiliki apa-apa lagi yang bisa mereka katakan. He Feng menggertakkan giginya dan menoleh ke arah Yang Kai, seolah-olah mempersiapkan diri untuk pengorbanan yang besar saat dia dengan berani mengatakan, apa yang kamu inginkan. Katakan, dan kami pasti akan memuaskan Anda. Petik 2, meskipun He Feng berani mengklaim, ketika mata Yang Kai mengembara ke universe sebabnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersentak. Chang Bao dan Hong Feng juga merasa hati mereka melompat ke tenggorokan mereka, jelas takut Yang Kai akan sekali lagi menggeledah tas semesta mereka. Namun, yang mengejutkan mereka, Yang Kai tersenyum dan berkata, karena beberapa Grandmaster bersedia, junior ini tidak akan sopan. N, kali ini, saya tidak ingin ada harta karun di tas semesta Anda. Petik 2, tiga lelaki tua Alchemy Grandmasters mendengar ini dan menghela nafas lega, masing-masing dari mereka berbalik ramah ke arah Yang Kai, diam-diam memujinya karena mengetahui. Kebijaksanaan, lalu apa yang kamu inginkan? Duwan terkejut, kekayaan adalah satu hal yang tidak kekurangan teman-teman lamaku. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, itu mungkin tidak akan muncul lagi dalam waktu dekat. Petik 2, Duwan, kamu diam, biarkan anak muda itu berbicara sendiri. Chang Bao menatap Duwan dengan getir. Bagus-bagus, aku tidak akan mengatakan lagi. Duwan berkata tanpa daya, segera terdiam. Yang Kai ragu-ragu sejenak sebelum bertanya, beberapa Grandmaster semuanya adalah alkemis kelas rendah Saint Great, sebagai hadiah karena membuka spirit arah ini, bagaimana kalau menyempurnakan Saint Pil untukku? Memperbaiki Saint Pil, mulut Chang Bao bergerak sedikit. N, menyempurnakan Saint Pil. Yang Kai menganggup dengan tulus. Pil Saint bukanlah sesuatu yang bisa disempurnakan dengan santai, He Feng membelai dagunya. Meskipun mereka semua benar-benar alkemis kelas Saint, memperbaiki Saint Pil masih bukan tugas yang mudah bagi mereka dan disertai dengan risiko kegagalan yang besar. Selain itu, menyempurnakan Saint Pil cukup sulit. Karena inilah setiap Pil Saint di dunia ini bernilai mahal. Kenapa tidak, Duwan tiba-tiba menimpali, menyapu matanya pada teman-teman lamanya, sudah berapa tahun sejak kita memiliki sedikit kompetisi. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk membandingkan catatan satu sama lain? Kita bisa membiarkan Yang Kai dan Ye Siong bertindak sebagai hakim untuk melihat siapa di antara kita yang lebih baik dalam menyempurnakan Saint Pil. Petik 2 Duwan, Apakah kamu pikir hanya karena kamu akan berpromosi ke Saint Mitreng Alchemist, kamu tidak perlu lagi menempatkan kami di matamu? He Feng mendengus. Tidak-tidak, hanya saja ini adalah kesempatan langka dan sekarang setelah dibesarkan, tangan Du ini terasa agak gatal. Petik 2 Bagus, saya setuju dengan usulan Kakak Du, itu benar-benar sudah lama sejak kita bersaing satu sama lain. Kong Ruoyu juga menyatakan minatnya. Saya tidak keberatan, Hong Fang mengangkat bahu. Ha, ya, kurasa tulang-tulang tua ini harus menemanimu kalau begitu, Chang Bao mendengus, tubuhnya yang menggembung gemetar saat dia mengerutu. En, semuanya, ikut aku, Du Wan tertawa, terlihat cukup bahagia, sebelum berdiri dan berjalan keluar sambil memberi isyarat agar yang lain menemaninya. Yang Kai meminta kelima orang ini untuk menyuling Pil Sein bukan berarti Pil itu sendiri. Saat ini, jika dia menginginkan Pil Sein Great, dia bisa memperbaikinya sendiri. Meskipun tidak mudah untuk memperbaikinya, dan ramuan itu sulit diperoleh, ruang buku hitam Yang Kai saat ini dipenuhi dengan kekayaan yang sangat besar, sehingga beberapa Pil Sein tidak begitu berharga di matanya. Yang Yang Kai tertarik adalah wawasan para Grandmaster alcemi dan proses alkimia mereka, berharap dia bisa mengamati dan belajar dari mereka. Para Grandmaster juga menyadari hal ini tetapi tidak menolak, tidak hanya setuju tetapi juga secara diam-diam memutuskan untuk menunjukkan teknik alkimia mereka yang paling indah untuk alkemis muda. Di dalam ruang Pil Persekutuan Alkemis, Grandmaster masing-masing menemukan tempat yang nyaman, duduk, dan mengeluarkan tungku pil mereka sendiri dan ramuan yang sesuai yang akan mereka gunakan. Masing-masing ramuan ini penuh dengan energi spiritual dan semuanya jelas bahan Sein Great. Juga di dalam ruang pil, Yang Kei, Ye Siong, dan Mina juga hadir. Ini adalah kesempatan yang luar biasa dan langka, jadi Du Wan secara alami memanggil Ye Siong dan Mina juga. Adapun gadis kecil Wu Er, dia masih terlalu muda dan tidak berpengalaman, jadi bahkan jika dia diizinkan untuk menonton, dia tidak akan belajar apapun. Mina sangat gembira sehingga pipinya memerah ketika dia duduk di sebelah Yang Kei dan dengan cemas bertanya, bagaimana? Mungkin para Grandmaster tiba-tiba memutuskan untuk mengadakan kompetisi alkimia dan memurnikan Pil Sein, tidak kurang. Petik 2 N Saya belum menyaksikan Pak Tuwadu melakukan alkimia untuk beberapa waktu, apalagi keempat Grandmaster lainnya. Ini benar-benar peristiwa besar yang tidak terlihat setiap dekade. Ye Siong juga sangat bersemangat, menatap pemandangan di depannya dengan mata bersinar ketika ia dengan serius berkata, Mina, Anda harus memperhatikan dengan sangat cermat tanpa berkedip. Ini akan sangat bermanfaat bagi pertumbuhan Anda di masa depan. Petik 2 N Aku tahu itu, Master, Mina mengangguk berulang kali, ekspresinya cukup serius. Apakah semua orang sudah siap? Duwan melihat sekeliling sambil tersenyum dan bertanya. Semua orang mengangguk ringan, menunjukkan bahwa mereka sudah selesai dengan persiapan mereka. N Mengapa kita tidak pertama-tama memperkenalkan pil seperti apa yang akan kita perbaiki? Duwan tersenyum dan menyarankan, orang tua ini akan menyempurnakan pil tebal S Good Fortune, itu adalah pil kultivasi tambahan untuk mereka yang berlatih as atribute secret arts dan keterampilan bela diri. Setelah meminumnya, memungkinkan seseorang untuk membuat tekanan cold key di dalam tubuh seseorang yang membantu memurnikan dan memperbaiki truki. N Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah es kristal batu giok yang sangat besar, esensi mineral tidak berwarna, rumput darah biru, inti rakasa dari es batu piton orde ke-7. Duwan berbicara dengan suara yang jernih, menjelaskan bahan-bahan yang akan dia gunakan untuk trio penonton, memungkinkan masing-masing dari mereka untuk menggunakan tampilan yang bijaksana. Setiap alkemis akan memiliki kebiasaan dan metode uniknya sendiri saat melakukan alkimia. Bahkan pemilihan tanaman obat dan urutan penggunaannya sangat penting dan layak dipelajari, belum lagi bagaimana bahan-bahan ini akan digabungkan dan diintegrasikan satu sama lain. Duwan jelas ingin Yang Kei dan yang lainnya untuk mempelajari hal-hal ini, jadi mengapa dia repot-repot menjelaskan dengan detail seperti itu. Setelah dia selesai, Kong Ruo Yu tersenyum dan berbicara, wanita tua ini akan menyempurnakan pil evading deat yang memiliki efek melindungi jiwa seseorang. Jika seseorang menerima luka berat atau bahkan mematikan bagi jiwa mereka, selama mereka minum pil ini, itu akan memberikan efek penyembuhan tertentu. Bahan yang dibutuhkan adalah asurabon, bunga wajah hantu yang jiwa, bambu batu spirit-spirit padat, ratusan kesedihan nektar giyok cekat. Beberapa Grandmaster melaporkan nama, penggunaan, dan bahan-bahan berharga dari pil sein yang akan mereka saring satu demi satu. Mina dan Ye Siong keduanya terpana ketika mereka mendengarkan penjelasan ini. Hanya dengan bisa berkumpul bersama begitu banyak ramuan langka dan berharga adalah pemandangan yang harus dilihat. Harapan mereka hanya terangkat lebih tinggi dengan ini karena mereka merasa jantung mereka berdetak sedikit lebih cepat. Setelah mereka semua selesai, kelima Grandmaster saling melirik dan Duwan mengumumkan, bagus, mari kita mulai. Empat lainnya mengangguk. Pada saat berikutnya, Truki Murni meledak dari lima Grandmaster dan suhu di ruang pil naik. Yang Kai menatap dengan penuh perhatian pada lima Grandmaster, mengamati bagaimana mereka memanipulasi kisejati mereka serta spirit aray yang mereka pilih untuk diukir di tungku pil mereka. Saat masing-masing Grandmasters mengukir aray roh mereka masing-masing, mereka sengaja memperlambat dan menekankan gerakan tertentu untuk memungkinkan Yang Kai dan yang lainnya untuk mengamati dengan jelas, memastikan tanda yang mereka tinggalkan dengan kisejati mereka jelas terlihat. Yang Kai, Ye Siong, dan Mina semuanya dapat mengumpulkan banyak informasi tentang masing-masing aray roh sebelum mereka selama demonstrasi ini. Mengambil satu ramuan roh demi satu dan memberi makan mereka ke tungku pil mereka, lima Grandmaster menggerakkan tangan mereka dengan lancar dan cepat, dengan cepat mengekstraksi cairan obat dari masing-masing dari mereka sebelum memisahkan mereka dan melanjutkan dengan yang berikutnya. Ketika Mina menatap proses ini, dia terengah-engah, hanya dengan cepat menutup mulutnya di detik berikutnya, takut dia akan mengganggu Grandmaster. Yang Kai juga terpesona oleh tampilan ini. Meskipun tingkat alkimia saat ini sebanding dengan Grandmaster di depannya, masih ada banyak yang bisa dia pelajari dari mereka, terutama yang berkaitan dengan teknik alkimia mereka yang lebih halus seperti detail yang mereka masukkan dalam memproses cairan obat mereka. Memahami detail-detail ini akan menghasilkan peningkatan besar dalam keterampilan alkimia sendiri yang Kai. Setiap tangan Grandmaster terbang dengan cepat namun lancar, muncul seperti tampilan artistik yang berisi kristalisasi wawasan alkimia mereka. Yang Kai menjadi semakin asyik ketika seluruh kesadarannya berangsur-angsur tenggelam dalam adegan ini, secara bersamaan mengamati sambil merenungkan apa yang akan dia lakukan secara berbeda di persimpangan tertentu dibandingkan dengan Grandmaster ini, diam-diam memperhatikan tempat manapun ia menemukan pemahaman atau tekniknya sendiri kurang dibandingkan. Segera, Yang Kai melupakan semua yang ada di sekitarnya, karena seluruh tubuhnya tenggelam ke dalam dunia alkimia, tidak mampu melepaskan dirinya. Hal yang sama berlaku untuk Mina dan Ye Siong, keduanya bahkan melupakan berlalunya waktu ketika mereka menonton. Di tengah panas teriknya ruang pil, nyala api ki sejati berputar-putar ketika arah roh yang terukir pada setiap tungku pil dihapus dan digambar ulang-berulang kali. Seorang alkemis hebat tidak akan menggunakan hanya satu arah roh selama alkimia, dan sebagai gantinya akan mengamati intensitas dan suhu api mereka untuk menggantikan arah roh mereka untuk mencapai hasil terbaik yang mungkin. Dari titik ini khususnya, Yang Kai mendapatkan inspirasi besar. Ketika dia melakukan alkimia, dia biasanya hanya menggunakan satu arah roh, tetapi sekarang dia merasa bahwa dengan menggunakan beberapa arah roh pada waktu yang berbeda, efek yang bisa dia dapatkan akan jauh lebih baik. Semburan aroma obat yang akan bocor dari setiap tungku pil sekarang dan lagi mengisi ruang pil dengan kabut seperti mimpi. Ekspresi para Grandmaster juga menjadi sangat khusyuk ketika saat-saat terakhir dari proses alkimia mendekat, tidak satupun dari mereka yang berani menunjukkan kecerobohan sekecil apapun yang dapat menyebabkan semua upaya mereka sebelumnya sia-sia. Setelah empat jam, tungku pil di depan duwan tiba-tiba mendesis dan bergetar, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang hidup dan berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Ekspresi duwan menjadi bermartabat saat dia menepuk tungku beberapa kali, menuangkan trukinya ke dalamnya untuk menyelesaikan tahap akhir penyempurnaan. Beberapa saat kemudian, dia dengan lembut mengetuk tungku pilnya sekali dan pil seukuran salju beterbangan. Mata duwan berkedip saat dia dengan cepat mengeluarkan botol giyok berkualitas tinggi, menangkap pil itu, dan menyegelnya di dalam botol. Bahkan ketika dia melakukannya, aroma pil tebal melayang di sekitar ruang pil. Baru saja berhasil menyempurnakan saint pil, duwan mengangguk pada dirinya sendiri, tampak cukup puas. Mina dan Ye Siong juga merasa bersemangat melihat adegan ini. Lima alkemis kelas rendah saint great semuanya mulai memperbaiki pil masing-masing pada saat yang sama, tetapi patuadu adalah yang pertama selesai, dapat dilihat dari ini saja bahwa prestasinya dalam alkimia lebih tinggi daripada empat lainnya. Namun, tidak ada yang bersuara, hanya menonton diam-diam, menunggu empat grandmaster lainnya menyelesaikan penyempurnaan mereka. Segera setelah duwan adalah Kong Ruoyu, hanya mengambil sebatang dupa lebih lama sebelum dia juga mengeluarkan pil saint great rendah dari tungku dan menyimpannya dalam botol giyoknya sendiri. Setengah jam kemudian, Chang Bao, He Feng dan Hong Fang juga menghabiskan pil mereka. Lima pil saint yang disempurnakan sekaligus memenuhi seluruh ruangan pil dengan aroma pil kaya yang menyegarkan dan menyenangkan bagi hidung dan roh. Lima grandmaster tampak agak lelah, terutama Chang Bao yang tubuhnya besar sekarang meneteskan keringat, kelebihan lemaknya bergetar saat dia bernapas berat dan menyekadahinya terus-menerus dengan lengan bajunya. Melirik ke sekeliling, lima grandmaster tersenyum satu sama lain, tetapi tidak satu pun dari mereka bergegas untuk membandingkan pil saint mereka yang sudah selesai, sebaliknya masing-masing dari mereka mengeluarkan pil truki yang memulihkan dan duduk bersilah untuk pulih. Masing-masing dari mereka membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri setelah proses yang melelahkan ini. Pil saint refining telah menghabiskan sejumlah besar berkis sejati dan energi spiritual mereka. Baru sekarang Mina dan Ye Siong berani terkesiap saat mereka merenungkan segala sesuatu yang terjadi di hadapan mereka. Keduanya merasa telah menuai panen besar, agak cemas untuk segera memperbaiki beberapa pil untuk memverifikasi wawasan baru yang mereka miliki. Baru didapat. Yang kei, yang mana dari lima grandmaster sehingga Anda pikir adalah yang paling sengit? Mina menatapnya dengan cermat dan bertanya. Namun, dia tidak menerima jawaban atas permintaannya. Terkejut oleh keheningan ini, dia dengan cepat menoleh ke arah yang kei hanya untuk menemukan bahwa dia memakai ekspresi kontemplatif. Seolah-olah dia begitu tenggelam dalam pikiran dan tidak mendengar pertanyaannya sama sekali. Sepertinya keuntungannya tidak kecil, Ye Siong tersenyum, jangan ganggu dia, dia seharusnya belajar lebih dari kita. Petik 2 Yang kei jelas tenggelam ke dalam kondisi pencerahan yang mendalam. Jika dia tidak mendapatkan panen besar-besaran, mencapai kondisi seperti itu tidak mungkin. Ye Siong agak iri. En, Mina menganggup dengan cepat ketika dia menentang menenangkan napasnya, sambil menunggu 5 Grandmaster untuk memulihkan diri. Namun sesaat kemudian, Mina melihat gerakan keluar dari sudut matanya dan sekali lagi berbalik menghadap Yang kei. Tampak penasaran, Mina terkesiap kaget. Dia menemukan bahwa Yang kei pada titik tertentu telah mengeluarkan tungku pilnya serta sejumlah ramuan roh Sein Great menempatkannya di depan dirinya sendiri dan sekarang fokus pada menggambarkan spirit arai ke dalam tungku. Pada saat inilah kelima Grandmaster akhirnya selesai memulihkan diri dan terbangun dari meditasi mereka. Hong Fang tertawa keras, pil Sein kita telah disempurnakan, sekarang mari kita biarkan hakim kita melihat siapa yang terbaik di antara kita. Petik 2 Bagus, Chang Bao nyengir penuh arti, saya harap semua teknik alkimia anda belum mundur. Petik 2 Kamu harus khawatir tentang dirimu sendiri, Duan menggelengkan kepalanya dan tertawa, selama beberapa tahun terakhir ini kamu terlalu banyak menahan terlalu banyak batasan demi kebaikanmu sendiri. Petik 2 Chang Bao menyeringai kembali pada Duan, tapi teknik alkimia saya belum jatuh. Petik 2 Para Grandmaster semua berdiri ketika mereka bercanda bola balik sebelum berjalan ke tempat Yang Kai dan yang lainnya menunggu. Namun, mereka belum mengambil lebih dari beberapa langkah sebelum memperhatikan apa yang dilakukan Yang Kai dan memanggil dengan terkejut. Oh, nak, apakah anda mencoba untuk memamerkan keterampilan yang sedikit di hadapan seorang ahli? He Feng berkata dengan senyum lebar, berbicara menggoda tetapi tanpa niat jahat. Di sisi lain, Alice Duan berkerut saat dia tiba-tiba menyadari sesuatu yang tidak biasa. Satu-satunya alkemis perempuan, Kong Ruoyu, juga mengenakan ekspresi bermartabat saat dia mengangkat tangannya untuk menghentikan rekan-rekannya dari melangkah maju. Mina dan Ye Siong juga menjauh dari Yang Kai dan dengan cepat mendekati lima Grandmaster. Pak Tuadu, Yang Kai tiba-tiba mulai melakukan alkimia, sepertinya dia memanen banyak hal dan tidak sabar untuk memverifikasi mereka, bisik Mina. N, Pak Tuadu mengangguk dengan senyum di wajahnya, matanya dipenuhi dengan penghargaan, jangan ganggu dia, dia seharusnya mendapatkan pencerahan. Petik 2, pencerahan. Mina hanya bisa mengerutkan kening, apakah hal-hal seperti itu terjadi dalam alkimia? Tentu saja, apakah Anda percaya bahwa seseorang hanya bisa mendapatkan pencerahan di Marsial Dao? Duan berbisik, hal-hal seperti itu juga mungkin terjadi dalam Dao alkimia. Begitu seseorang memasuki kondisi seperti itu, segala sesuatu di sekitar mereka memudar dan hanya sentimen dan wawasan yang tiba-tiba mereka dapatkan muncul di depan mata mereka. Saat ini, tidak ada yang ada di dunia ini kecuali tungkupilnya dan herbal di sampingnya, menarik, aku ingin tahu terobosan apa yang akan ia capai. Petik 2, N, berbicara tentang pencerahan, aku juga pernah memiliki nasib baik untuk mendapatkannya bertahun-tahun yang lalu, kenang Kong Ruoyu, seperti yang dikatakan Brother Senior Du, aku tidak bisa melihat hal lain pada saat itu, hanya saja aku tungkupil dan herbal. Satu-satunya hal yang dapat saya pikirkan adalah memurnikan pil itu, sayangnya, tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak pernah bisa mencapai keadaan seperti itu lagi. Ha, sama seperti Epifani di Marsial Dao, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicari, hanya bertemu secara kebetulan. Petik 2, apa yang terjadi kemudian, apakah Grandmaster Kong berhasil memperbaiki pil itu? Mina bertanya dengan rasa ingin tahu. Kong Ruoyu tersenyum dan mengangguk, tentu saja aku berhasil. Selain itu, kualitas pil itu sangat baik dengan hampir tidak ada esensi obat yang terbuang, itu adalah karya yang masih saya banggakan hingga hari ini yang disimpan dalam koleksi saya. Petik 2, luar biasa, kata Mina, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Tunggu, tidakkah kalian semua memperhatikan sesuatu yang aneh tentang bahan yang dipilih anak kecil ini? He Feng mengerutkan kening, mengapa ada begitu banyak bahan Seingret? Tidak mungkin dia ingin memperbaiki. Mendengar kata-kata ini, perhatian semua orang segera ditarik kembali ketumpukan bahan di depan yang kai dan setelah diperiksa dengan teliti mereka menemukan bahwa semua ramuan yang dia keluarkan memang Seingret. Apakah dia mencoba untuk memperbaiki pil Seing? Seru Chang Bao. Mata Du Wan berbinar ketika dia terkekeh, jika semuanya berjalan dengan baik, dia bisa memperbaiki Seing Pil dengan bahan-bahan ini. Du Wan, berhenti bercanda. Dia Feng memutar matanya, betapa sulitnya untuk memperbaiki Seing Pil, kita semua tahu dengan baik. Memang benar bakatnya mencengangkan dan keterampilannya dalam, cukup sehingga saya dapat menyatakan tanpa ragu dia suatu hari akan menjadi Seing alkemis kelas yang pencapaiannya akan jauh melebihi kita sendiri, tapi itu masalah untuk masa depan. Menyempurnakan Seing Pil pada usianya saat ini, bukankah itu diharapkan terlalu banyak? Petik 2. Orang-orang muda selalu keras kepala dan tidak takut, berpikir tidak ada yang tidak dapat mereka capai dengan secara sembarangan maju ke depan, menghadapi beberapa kemunduran di sepanjang jalan sama sekali bukan pelanggaran ringan. Sangat disayangkan bahwa dalam Epiphany, ia tidak memilih bahan spirit. Great sebagai gantinya, jika dia punya, dia kemungkinan akan menuai lebih banyak manfaat, kata Hong Fang dengan ekspresi menyesal. Chang Bao dan Kong Ruoyu juga menghela nafas dalam persetujuan, mereka semua merasa bahwa Yang Kai yang mencoba untuk memperbaiki Seing Pil sekarang adalah dia melebih-lebihkan keterampilannya. Du Wan, di sisi lain, hanya tersenyum ringan dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Meskipun dia berharap Yang Kai akan berhasil, bahkan dia merasa bahwa Yang Kai sedang melampaui batas. Mampu menyuling Seing Pil dengan sukses berarti Yang Kai sudah memenuhi syarat untuk menyebut dirinya Seing Alchemist. Orang harus tahu bahwa di seluruh Tong Suan Realm tidak ada banyak Alchemist seperti itu, dan masing-masing dari mereka adalah monster tua yang telah terbenam dalam Alkimia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Yang Kai terlalu muda, kita harus mengamati apa yang dia lakukan dengan hati-hati agar nanti kita bisa memberinya petunjuk tentang segala kekurangan yang dia tunjukkan. Itu akan menjadi yang terbaik untuk pertumbuhan masa depannya, saran Kong Ruoyu. Semua orang mengangguk sebelum diam-diam memusatkan perhatian mereka pada penyempurnaan Pil di depan mereka. Gerakan Yang Kai tidak selancar gerakan mereka, tetapi mereka tetap teliti dan mantap, masing-masing dieksekusi dengan presisi dan timing yang sempurna. Melihat ini, beberapa Grandmaster diam-diam terpesona. Keterampilan dasar Yang Kai sangat solid dan bahkan untuk mata mereka yang sangat kritis, cara dia mengembunkan cairan obatnya tanpa cacat sedikitpun. Selain itu, Ki sejati yang ia ungkap dari tubuhnya murni dan kuat. Tak satupun dari mereka yang tahu apa spirit aray yang telah ditariknya ke dalam tungkupilnya terlebih dahulu, tetapi setiap ramuan yang ia tempatkan di dalamnya dimurnikan ke dalam cairan obat berkualitas tinggi tanpa sedikitpun limbah. Cairan obat yang sudah terkondensasi kemudian dibungkus dengan trukinya dan ditangguhkan di samping tungkupil, menunggu untuk digunakan nanti. Menyaksikan gerakan ini, masing-masing Grandmaster tidak dapat membantu mengangguk ringan, menunjukkan persetujuan mereka. Setelah kira-kira setengah jam, semua herbal telah terkondensasi menjadi cairan obat, menyebabkan lima Grandmaster agak terpana. Bahkan jika mereka bertukar tempat, mereka tidak akan bisa mencapai langkah ini lebih cepat atau lebih baik dari Yang Kai. pada kenyataannya, kebanyakan dari mereka mungkin akan memakan waktu lebih lama. Ini hanya bisa berarti bahwa kemurnian dan potensi kisejati Yang Kai lebih tinggi daripada milik mereka dan arai roh yang ia gunakan lebih unggul. Setelah semua cairan obat terkondensasi, Yang Kai melambaikan tangannya dengan cepat dan semburan cahaya tiba-tiba muncul di dalam tungkupilnya. Sepertinya dia langsung menghancurkan arai roh yang telah dia gambarkan sebelumnya. Melihat adegan ini, Chang Bao tidak bisa menahan gumam, bocah kecil ini terlalu ceroboh. Menghancurkan arai rohnya begitu serampangan, bagaimana ia akan menggambar yang baru pada waktunya. Petik 2 Cairan obat sudah dipadatkan, dan bahkan dibungkus rapat dengan truki. Semakin lama mereka dibiarkan, semakin banyak kemanjuran obat mereka, jadi mengembalikan mereka ketungkupil sesegera mungkin adalah yang terpenting. Mereka juga akan menggantikan arai roh yang mereka gunakan selama penyempurnaan, tetapi hanya setelah sepenuhnya mempersiapkan mereka sebelumnya. Juga, mereka tidak akan sepenuhnya menghancurkan arai roh mereka sebelumnya dan sebaliknya menggunakannya untuk membangun yang baru, menghemat waktu dan tenaga, yang meningkatkan efisiensi mereka. Di sisi lain, Yangkai secara langsung menghancurkan spirit arai aslinya. Masing-masing Grandmaster tidak bisa tidak menunjukkan tampilan khawatir. Hampir seolah-olah mereka bisa melihat Yangkai menyempurnakan pil kualitas rendah, membuang sejumlah besar bahan Saint Great berharga. Namun, Chang Bao baru saja menyelesaikan kata-katanya ketika kilatan cahaya lain muncul di dalam tungku pil Yangkai dan mulai berkedip samar sekali lagi. Masing-masing Grandmaster memiliki visi yang luar biasa sehingga hanya perlu beberapa saat bagi mereka untuk menemukan bahwa serangkaian tanda baru dengan cepat muncul di dalam tungku pil. Sangat cepat, He Feng sangat terkejut, agak tidak bisa percaya apa yang dia saksikan, itu tidak mungkin. Sinar cahaya yang berkilauan adalah tanda yang jelas bahwa spirit Arai baru telah terbentuk. Hanya beberapa saat yang lalu Yangkai telah menghancurkan Arai spirit sebelumnya, namun dia sudah selesai menggambarkan yang berikutnya. Kecepatan seperti itu jauh melampaui pemahaman kelima Grandmaster. yang terbentuk. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.